Begitu undangan itu keluar, seluruh Chaos City membicarakannya. Kekuatan yang sebelumnya menolak undangan itu jelas tergerak setelah melihat isi undangan itu. Hadiah untuk kompetisi tersebut adalah seri binatang purba. Ada senjata ramuan, ramuan, dan saripati darah binatang purba. Karena Zichen, tidak banyak pasukan di seluruh negeri kekacauan yang memperoleh apapun dari medan perang kuno. Bahkan jika mereka memperoleh sesuatu, itu tidak banyak. Itu jauh dari apa yang diperoleh Zichen. Mereka pernah menyerang pasukan Zichen untuk hal-hal ini. Pada saat ini, mereka tidak lagi melihat undangan, tetapi melihat benda-benda di tangan Zichen. Terlebih lagi, dilihat dari sikap ambigu pasukan Overlord terhadap pavilion Barbar Surgawi, mereka jelas akan pergi. Pasukan ini tidak berpikir bahwa mereka lebih penting daripada pasukan Overlord. Kebangkitan Zichen tidak dapat dilakukan. Dengan kekuatan yang telah melampaui tahap asal inti, hanya masalah waktu sebelum pavilion Barbar Surgawi menjadi kekuatan penguasa ke-6. Sekarang setelah mereka bersedia mengirim undangan, mereka memiliki niat untuk menyelesaikan dendam mereka. Tentu saja, mereka punya pilihan. Setelah Zichen menyebabkan serangkaian keributan, pendirian pavilion Barbar Surgawi mengejutkan semua orang sekali lagi. Formasi teleportasi pavilion Barbar Surgawi ke Tanah Liar telah sepenuhnya disegel. Ketiga pasukan tidak perlu khawatir lagi. Keluarga Wang bertugas menemukan sisa-sisa pasukan lain dan segera membunuh mereka. Keluarga Liu dan keluarga Wang bertugas memproduksi senjata dan ramuan mujarab untuk Zichen. Karena keuntungan yang besar, kedua keluarga itu sengaja memperlambat laju pembangunan kembali. Bagi mereka, keuntungan ini adalah sumber daya untuk kebangkitan mereka di masa depan. Bahan-bahan yang diberikan Zichen dapat digunakan untuk memurnikan senjata eliksir dari tiga tingkatan. Tingkat pertama disebut tingkat baik oleh keluarga Liu. Tingkat baik adalah senjata eliksir biasa yang telah dimurnikan untuk menghilangkan kotoran. Di mata keluarga Liu, ini adalah sesuatu yang lebih kuat dari senjata eliksir biasa. Selain itu, tidak membutuhkan banyak sumber daya. Singkatnya, itu adalah kelas baik. Terus terang, itu masih ramuan biasa. Kelas kedua adalah kelas baik. Kualitas senjata ramuan ini jelas lebih tinggi dari kelas baik. Selama proses penyempurnaan, binatang purba ditambahkan ke dalamnya. Namun, mereka adalah makhluk seperti babi tanah dan tikus hitam. Barang ini tidak terlalu istimewa, tetapi dengan keterampilan menempa yang luar biasa dari keluarga Liu, barang ini sudah berkelas bagus. Ada berbagai macam senjata eliksir berkualitas tinggi. Di antaranya, ada juga senjata eliksir berkualitas tinggi dan senjata eliksir berkualitas rendah. Namun, terlepas dari apakah senjata itu berkualitas tinggi atau rendah, senjata itu jelas jauh lebih baik daripada senjata eliksir berkualitas baik. Kelas terakhir adalah senjata eliksir kelas ekstrim. Senjata ini disempurnakan dengan menggabungkan beberapa material berharga, kristal, dan material dari keturunan binatang purba. Selain itu, dengan penggabungan binatang purba, nilai barang-barang ini jelas lebih tinggi daripada senjata eliksir kelas tinggi. Selain itu, karena penggunaan material yang bagus, kualitas senjata ini melampaui klub gigi serigala yang asli. Adapun barang-barang milik Raja Binatang Kuno, Zichen tidak menyimpan banyak barang. Selain itu, keluarga Liu tidak menyalahgunakannya. Jika barang-barang ini disempurnakan dengan benar, mereka dapat digunakan sebagai fondasi. Mereka tidak akan dapat memurnikan apapun dalam waktu singkat. Beberapa hari yang lalu, Zichen mengirim seseorang untuk menjelaskan bahwa ia akan menggunakan benda-benda ini dalam waktu setengah tahun. Oleh karena itu, semakin cepat pemurniannya, semakin baik, meskipun kualitasnya sedikit berkurang. Selain keluarga Liu, keluarga Qin juga tidak tinggal diam. Sebagai keluarga ahli alkimia, mereka tidak hanya akan memurnikan pil harta karun. Esensi darah binatang kuno memiliki warna yang berbeda dan mengandung energi yang berbeda. Tentu saja, efeknya akan berbeda. Oleh karena itu, yang ingin dilakukan keluarga Qin adalah memaksimalkan efek dari setiap jenis saripati darah. Mereka yang memiliki aura kehidupan yang kaya akan dimurnikan menjadi pil harta karun. Dengan cara ini, mereka tidak hanya akan dapat menghasilkan lebih banyak, tetapi mereka juga akan dapat memastikan kecepatan pemurnian pil. Selain itu, ada juga pil yang dapat merangsang potensi seseorang, atau pil yang dapat merangsang kekuatan tempur seseorang pada saat kritis dan meningkatkan kekuatan tempur seseorang beberapa kali lipat. Tentu saja, pil terbaik tetaplah pil tracer. Waktu berlalu, dan segera, dua bulan telah berlalu. Dengan ribuan alkemis zephir dan puluhan alkemis inti esensi bekerja siang dan malam, pavilion barbar surgawi mulai terbentuk. Di puncak utama, berdiri sebuah aula setinggi sembilan lantai. Batu hitam pekat itu memancarkan cahaya gelap, membuat aula itu semakin misterius. Di samping puncak utama, ada empat aula setinggi tujuh lantai. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan aula utama setinggi sembilan lantai yang megah, aula setinggi tujuh lantai itu tetap sangat mengesankan. Selain itu, ada juga banyak pavilion tinggi yang dibangun di puncak lainnya. Semua orang telah bekerja keras selama dua bulan terakhir. Namun, hanya ada empat bulan sebelum pavilion dibuka. Semua orang tidak bisa bersantai. Sampaikan perintahnya. Dalam beberapa bulan ke depan, hingga pavilion dibuka, remunerasi semua orang akan berlipat ganda. Sekarang, kita akan mulai memperbaiki beberapa fasilitas di ruangan dan mendekorasi ruangan. Zichen berdiri di aula sembilan lantai dan melihat dengan saksama. Heifeng berdiri dengan hormat di sampingnya. Setelah Zichen selesai berbicara, Heifeng dengan hormat pergi untuk menyampaikan perintah. Karena mereka dapat memurnikan senjata roh oleh alkemis Zephir, memurnikan beberapa fasilitas di ruangan itu adalah yang termudah. Sedangkan untuk dekorasi, itu juga yang termudah bagi alkemis inti esensi. Begitu api inti di tubuh mereka dilepaskan, api itu dapat melelekan emas dan batu sepenuhnya. Setelah biji emas dicairkan dan kotorannya disingkirkan, mereka menempel erat di dinding dengan energi transendensi mereka. Setelah memadat, seluruh aula tampak seperti terbuat dari emas. Warnanya keemasan dan berkilau. Membiarkan alkemis inti esensi dan alkemis Zephir melakukan hal seperti itu adalah pemborosan bakat. Pengendalian mereka terhadap energi transendensi menjadikan mereka masing-masing pemahat dan dekorator yang luar biasa. Di bawah rangsangan upah yang tinggi, hal-hal yang mereka hasilkan dengan kerja keras dapat dikatakan sempurna. Zichen, cepatlah datang. Kami hanya menunggumu. Suara Wang Sianer terngiang di benak Zichen. Oh, benar. Hari ini adalah hari untuk menguji arai pelindung Sekte Agung. Zichen tercerahkan saat mendengar ini. Dia kemudian berbalik dan terbang keluar. Elefe Peng dan yang lainnya sudah berdiri di udara, mengamati seluruh area. Zichen bergegas mendekat. Mari kita mulai. Mari kita lihat seperti apa arai pelindung Sekte besar kita. Elefe Peng mengangguk. Energi asal di sekelilingnya mulai melonjak. Ia mengangkat tangannya dan menembakkan garis-garis energi asal, mendarat di tempat susunan itu dipasang. Kemudian, ia mulai membentuk segel yang rumit. Susunan pelindung Sekte Agung ini menggunakan susunan Nirwana 10 arah. Dengan dukungan urat nadi spiritual bawah tanah, susunan ini dapat digunakan untuk bertahan dan menyerang. Kombinasi antara menyerang dan bertahan dapat dikatakan sempurna. Bahkan jika ada makhluk di luar alkemis inti esensi yang menyerang, mereka tidak akan dapat menerobos tempat ini. Selain itu, setelah susunan ini diaktifkan, makhluk yang terperangkap dalam susunan ini dapat terbunuh. Berbicara tentang susunan, Elefe Peng merasa percaya diri dan bangga. Ada ribuan susunan di sini. Ribuan susunan ini dibagi menjadi susunan pengunci roh, pertahanan, serangan, dan traksi. Seluruh grid-sec protection arah terbentuk dari koneksi mulus ribuan arah ini. Di bawah bimbingan Elder Moe, ribuan arah ini bisa dikatakan sempurna. Tidak ada cacat sama sekali. Segel terakhir di tangan Elefe Peng jatuh. Tanah dalam radius 100 mil mulai menyala satu demi satu. Lampu-lampu menyala dan kemudian membubung ke langit. Total ada ribuan lampu. Kemudian, di bawah kendali segel tangan Elefe Peng, seluruh formasi itu terintegrasi dengan sempurna. Formasi pengunci roh mulai aktif di bawah tanah. Kemudian, aliran ki roh menyebar dari bawah tanah. Segera, area di dalam formasi itu menjadi hamparan putih yang luas. Ya Tuhan, betapa padatnya energi spiritual. Melihat kesekeliling yang berkabut dan seperti peri, semua orang berseru kaget. Meskipun susunan itu baru saja diaktifkan, susunan itu terhubung ke pembuluh darah spiritual bawah tanah. Sekarang susunan itu diaktifkan, energi roh dalam pembuluh darah spiritual akan menghilang. Nantinya, kepadatan energi roh di sini akan dipertahankan pada level ini. Susunan pelindung Sekte Agung telah diaktifkan sepenuhnya. Segel tangan Elefe Peng berhenti. Susunan itu memang ajaib. Dalam sekejap mata, tempat ini berubah dari tempat yang sangat cocok untuk kultivasi menjadi harta karun kultivasi. Mata semua orang dipenuhi dengan keheranan. Setelah Yukong dan Dan Yuan yang sibuk menyadari perubahan dalam energi roh di sini, mereka menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan keluar untuk melihatnya. Ketika mereka melihat hamparan putih di langit yang mengandung energi roh yang luar biasa padat, mereka semua tercengang. Tidak ada masalah dengan arai pengunci roh. Dapat dikatakan sempurna. Setelah melihat arai tersebut, Elefe Peng berkata dengan puas. Yang lain juga mengangguk. Tentu saja, mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. Mereka sangat puas dengan energi roh. Selanjutnya, saatnya menguji susunan pembunuh. Saat Elefe Peng selesai berbicara, tangannya membentuk segel lagi. Energi roh putih di langit mulai melonjak pada saat berikutnya seolah-olah telah menghadapi embusan angin. Dentang. Dentang. Suara nyaring dan jelas terdengar dari langit. Pada saat berikutnya, niat membunuh yang kuat memenuhi seluruh dunia. Niat membunuh ini mengandung makna kepunahan, menyebabkan siapapun yang merasakannya gemetar. Saat segel tangan Elefe Peng muncul, serangan ganas muncul dari udara tipis satu demi satu. Serangan-serangan ini menyala dari satu area ke area lainnya. Jelas, Elefe Peng sedang menguji seluruh susunan untuk melihat apakah ada masalah. Hal ini terjadi selama satu jam penuh. Baru pada saat itulah Elefe Peng menghela napas lega. Tidak ada masalah dengan susunannya. Hanya saja, mengendalikannya terlalu sulit. Tampaknya perlu dibangun pavilion formasi susunan untuk memudahkan pengendalian seluruh susunan. Elefe Peng menyeka keringat di dahinya. Setelah percobaan selesai, susunan itu ditutup lagi. Spirit Ki Puti yang mengambang di udara mulai mengalir kembali ke tanah seperti kabut. Ini adalah tanda bahwa Spirit Vein menarik kembali Spirit Ki-nya setelah susunan itu ditutup. Satu demi satu, kepadatan energi roh di sini lebih dari sepuluh kali lipat. Banyak kultifator tercengang. Dalam hati mereka, mereka telah memutuskan untuk tampil baik dan berjuang untuk hidup di sini. Ini karena energi roh yang begitu padat terlalu cocok untuk dikultifasikan. Namun, jelas mustahil bagi ribuan orang untuk tinggal di sini. Bukannya mereka tidak bisa tinggal di sini. Sebaliknya, mereka harus menjaga Spirit Veins. Peluang mereka untuk tinggal di sini bahkan lebih rendah. Namun, tempat yang begitu besar tentu saja membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Selain itu, harus ada penjaga. Jadi, jika mereka bekerja keras, tentu saja akan ada peluang bagi mereka untuk tinggal. Dua bulan sebelum upacara pembukaan, pasukan di Chaos City sudah berangkat. Mereka akan berpartisipasi dalam upacara pembukaan, jadi wajar saja mereka tidak terburu-buru. Jadi, mereka berangkat dua bulan lebih awal. Sepanjang perjalanan, mereka akan berhenti dan beristirahat untuk bersantai. Saat itu, Sangguan Bingki cemberut dan mengingatkan Sangguan Feixiong. Kali ini, dia tidak hanya membawakan Sangguan Bingki, tetapi dia juga membawakan Sangguan UAR. 672. Kedua wanita itu bepergian bersama dan memiliki teman di sepanjang jalan. Mereka berdua mengobrol dan tertawa sepanjang jalan, mengobrol tanpa henti. Namun, dalam banyak kasus, UAR hanya menjadi pendengar yang tenang. Sesekali, dia akan mengerutkan bibirnya dan tersenyum seperti seratus bunga yang mekar. Ahem, batuk Sangguan Feixiong berhasil menarik perhatian keduanya. UAR, saat kita sampai di pavilion barbar surgawi dan bertemu Zichen, kamu harus bertanya kepadanya tentang binatang buas kuno di medan perang kuno. Bisik Sangguan Feixiong. Mengapa kamu ingin bertanya tentang binatang purba? UAR menatapnya dengan bingung. Matanya murni dan cerah. Sangguan Feixiong merasa canggung saat ditatap oleh mata yang begitu murni. Ia terbatuk dan berkata, Zichen hampir mati di medan perang kuno karena binatang buas kuno. Kamu sudah lama tidak melihatnya. Bukankah seharusnya kamu peduli padanya? Sangguan UAR menganggup dengan serius. Sangguan Bingki menutup mulutnya dan terkekeh. Kakak, jangan dengarkan omong kosong ayahku. Dia tidak ingin kamu peduli dengan Zichen. Dia hanya ingin meminta beberapa binatang purba dari Zichen. Sangguan Bingki mengungkap kebohongan ayahnya. Ahem, gadis kecil, jangan bicara omong kosong. Sangguan Feixiong merasa malu setelah kebohongannya terbongkar. Aku tidak bicara omong kosong. Kau begitu murah hati membawa kami kesana hanya untuk mendapatkan beberapa binatang purba dari Zichen. Sangguan Bingki terkekeh. Dia tidak peduli dengan wajah jelek sangguan Feixiong setelah kebohongannya terbongkar. Apakah Zichen punya banyak benda-benda binatang purba? Tanya sangguan UAR. Bagaimana aku harus mengatakannya? Sangguan Bingki terkejut. Dia bertanya-tanya berapa banyak yang telah diperoleh Zichen di medan perang kuno. Mereka telah memberikan semua hasil rampasan mereka dari wilayah luar hingga wilayah dalam kepada Longhu untuk menetaskannya. Sebelumnya, tidak ada yang mendapatkan apapun. Namun, ketika Longhu lahir, ia langsung membunuh beberapa binatang purba yang setingkat dengan artefak kuno. Terlebih lagi, setelah mengambil harta karun tersebut, biksu tersebut menipu Longhu yang tidak mengetahui jalannya dunia. Untuk membalas kebaikannya, Longhu sengaja mengambil jalan memutar dan membunuh dua binatang purba lagi. Jumlah binatang buas raja yang dibunuhnya juga beberapa kali lebih banyak daripada binatang purba yang dibunuhnya. Adapun keturunan binatang purba, seperti anak macan tutul iblis dan anak serigala iblis, jumlahnya bahkan lebih banyak. Pada akhirnya, binatang purba biasa seperti anak tikus abu-abu dan anak tikus hitam tidak lagi menarik perhatian mereka. Sangguan Fei Xiong mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia telah bertanya kepada sangguan bingki berkali-kali berapa banyak binatang purba yang telah dibunuh Zichen di medan perang kuno, tetapi gadis bau ini tidak pernah mengatakan yang sebenarnya. Karakternya seperti ibunya, selalu membantu orang luar, seperti ibunya yang telah berbohong kepada ayah mertuanya untuknya. Seharusnya ada banyak. Setelah berpikir sejenak, sangguan bingki tidak dapat memberikan angka yang akurat. Banyak. Ada berapa? Sepuluh atau dua puluh? Sangguan Fei Xiong ingin tahu lebih banyak. Kau bisa bertanya pada Zichen saat kita sampai di sana, sangguan bingki tersenyum. Sangguan bingk tertawa senang. Kemudian, mengabaikan ayahnya, dia menarik Yue, R dan terbang ke depan. Mereka berdua saling membisikkan sesuatu, dan segera, terdengar tawarnya. Gadis dewasa tidak bisa hanya berdiam di rumah. Melihat ke belakang keduanya, sangguan Fei Xiong menghela nafas, Zichen adalah bocah yang kuat dan tangguh. Dia juga sangat berbakat. Sayangnya, mencapai alam formasi inti adalah masalah besar, dan hidupnya dalam bahaya. Jika dia bisa bertahan hidup, maka dia secara alami akan menjadi naga di antara manusia, pilihan terbaik. Namun, itu akan sangat sulit. Mengenai orang Tian itu, menurutku dia hanya sedikit lebih lemah dari Zichen. Ketika mereka kembali dari medan perang kuno, sangguan Fei Xiong bertanya tentang apa yang terjadi di sana, dan sangguan bingki menceritakan kepadanya tentang pengejaran itu. Dalam jawabannya, sangguan bingki terus berbicara tentang bagaimana Tian tidak takut mati dan bagaimana ia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Pada akhirnya, tampaknya menyelamatkannya tidak ada hubungannya dengan Zichen, dan itu semua karena Tian. Dia bahkan memujinya seolah-olah dia adalah reinkarnasi dewa, dan bahkan mengatakan bahwa kekuatan tempurnya lebih kuat daripada Zichen. Dia bahkan mengatakan bahwa itu karena dia selalu diam, dan itulah sebabnya Zichen menjadi bos. Sangguan Fei Xiong hanya tersenyum. Karena pertentangan dalam hatinya, dia tidak ingat nama orang itu, hanya kata Tian. Sepanjang perjalanan, sangguan Fei Xiong tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia tampak seperti sedang menikmati pemandangan. Hal ini membuat sangguan bingki dan sangguan Yue R sangat cemas. Keduanya terus mendesak kelompok itu untuk bergegas. Beberapa hari kemudian, mereka bertemu dengan beberapa orang yang dikenal di sepanjang jalan. Mereka berasal dari pasukan penguasa lainnya. Saudara Fei Xiong, melihat sangguan Fei Xiong, rombongan itu pun menghampirinya untuk memberi salam. Ada lebih dari 20 orang dari 4 pasukan penguasa. Rata-rata, ada 5 orang dari setiap pasukan. Pemimpinnya adalah 4 ahli alam inti primordial tahap akhir yang pergi untuk menukar esensi darah binatang purba. Salam, senior sangguan. Generasi muda maju untuk memberi salam. Melihat keempat gadis muda dan cantik itu, sangguan Fei Xiong tersenyum. Ia menatap keempat ahli alam inti primordial dan berkata, kenapa? Kalian masih belum menyerah. Dia masih ingat bahwa Wang Sian, er cemburu ketika mereka berempat muncul terakhir kali. Saudara Fei Xiong, jangan terlalu banyak berpikir. Mereka mendengar tentang pendirian pavilion manusia surgawi dan datang ke sini karena penasaran. Keempat ahli alam inti primordial itu tersenyum. Salah satu dari mereka menatap sangguan UR dan berkata, kau pasti UR. Kau benar-benar memiliki penampilan seperti peri. Tidak heran Zichen jatuh cinta padamu. Sangguan UR tersipu dan datang untuk menyapa para senior. Sangguan Bingki juga datang, tetapi setelah menyapanya, dia menarik sangguan UR ke samping dan berkata dengan hati-hati, hati-hati. Mereka semua adalah saingan cintamu. Saingan cinta. Benar sekali. Zichen benar-benar roti yang lezat sekarang. Semua orang ingin menggigitnya. Bahkan jika mereka tidak bisa menggigitnya, mereka ingin mencium baunya. Bingki, analogimu tidak benar. Kata sangguan UR. Kaka, ini adalah analogi yang paling tepat untuk saat ini. Kamu tidak tahu, tetapi mereka berempat pergi ke tempat Zichen terakhir kali. Mereka sengaja dikirim ke sana oleh keempat kekuatan dengan maksud menjadi selir Zichen. Siapa yang tahu bahwa mereka akan bertemu Sian, R terlebih dahulu. Sangguan Bingki sengaja merendahkan suaranya dan berkata pelan, ku dengar Sianer memarahi mereka berempat terakhir kali dan tidak memperlakukan Zichen dengan baik. Oh benar, Sianer adalah saingan cintamu. Saingan cinta apa? Jangan bicara omong kosong. Sian, R adalah orang yang sangat baik, kata sangguan UR. Kau belum pernah melihatnya, jadi bagaimana kau bisa tahu? Sejujurnya, karena hubungan kita, Sianer awalnya bersikap bermusuhan padaku. Dia marah karena kau merebut Zichen darinya. Oh benar, aku mendengar dari Zang Hautian bahwa Sianer diam-diam memanggilmu wanita jalang. Sangguan Bingki memasang ekspresi bergosip di wajahnya. Beberapa kata ini membuat sangguan UR bingung. Dia menggosok tangannya yang seperti batu giok dengan keras dan sedikit gugup. Ini pasti kakak Yue. Kakak Yue benar-benar cantik. Pantas saja Zichen tidak bisa melupakan kakak Yue. Tiba-tiba, suara seorang wanita terdengar dari belakang mereka. Itu adalah para wanita muda dari empat kekuatan lainnya. Mereka semua berjalan mendekat dan memanggil sangguan Yue, R, kakak Yue. Sangguan Yue yang tadinya bingung kini dikelilingi oleh mereka berempat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menganggup dan menyapa mereka. He he, ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Mereka berempat pasti ingin Sister Sianer bertarung dengan Sister Sianer di pavilion manusia surgawi. Wajah sangguan bingki menampakkan senyum licik. Ia lalu mendengus, Hef, Zhang, Houtian, Apa kau pikir aku tidak bisa menebak jika kau tidak memberitahuku? Jika seorang wanita memarahi wanita lain, itu pastilah seorang wanita jalang. He he, aku benar-benar jenius. Pavilion pria surgawi tidak akan kesepian lagi. Enam setengah bulan setelah Zichen kembali dari Tanah Liar, yang juga setengah bulan sebelum pembukaan pavilion Barbar Surgawi, keluarga Liu dan keluarga Qin akhirnya menyelesaikan misi mereka. Qin Xing dan Qin He juga kembali saat ini. Selain itu, Miaokong juga kembali. Ia ditemani oleh orang-orang terkuat dari keluarga Qin dan keluarga Liu. Yang paling mengejutkan adalah keluarga Wang juga datang. Ada tiga orang dari keluarga Wang. Orang terkuat di keluarga Wang, Wang Zhentian, dan Wang Zhenwei. Lao Zhu, Ayah, Pak Aman, mengapa kalian ada di sini? Lao Zhu, Ayah, Pak Aman kedua, mengapa kalian ada di sini? Ketika Wang Kiong dan Wang San melihat ketiga orang dari keluarga Wang, mereka juga terkejut dan bergegas menyambut mereka. Jadi ini adalah tanah kekacauan. Ini benar-benar luar biasa. Hanya dengan berjalan beberapa juta mil, ini benar-benar jauh lebih besar dari wilayah kita. Orang terkuat di keluarga Wang, alam dan, mendesah. Para senior, mengapa kalian semua ada di sini? Silakan masuk. Setelah mendengar berita itu, Zichen juga keluar untuk menyambut mereka. Kami mendengar bahwa pavilion manusia surgawi Anda akan didirikan, jadi kami datang khusus untuk mendukung Anda. Pada saat yang sama, kami juga bertugas mengawal prajurit ramuan dan ramuan. Zichen, Anda harus membayar kami. Selagi mereka mengobrol dan tertawa, Zichen memimpin kelompok itu ke perkemahan pavilion manusia surgawi. Pada saat ini, formasi pelindung pavilion tidak diaktifkan. Energi spiritual langit dan bumi di area ini hanya pada tingkat rata-rata. Namun, ketika kelompok itu tiba, mereka masih sangat terkejut. Jelas, lokasi pavilion juga sangat khusus. Terlebih lagi, ketika mereka melihat ribuan Yuzong yang sibuk dan hampir seratus ahli alam dan Yuan, ekspresi mereka tak dapat dilakukan berubah. Ini karena mereka menyadari bahwa tidak ada satupun ahli alam energi sejati di antara begitu banyak orang. Yang terlemah adalah Yuzong. Ketika mereka memasuki wilayah pavilion manusia surgawi, hal pertama yang menarik perhatian mereka adalah aula sembilan lantai yang misterius. Meskipun aula tujuh lantai di sebelahnya juga sangat mengesankan, aula itu tidak seheboh aula utama. Aula utama yang gelap gulita itu seperti kastil kuno misterius yang terletak di puncak gunung. Semua orang melihat ke aula utama dan kemudian merasakan aura yang menekan datang dari aula utama. Saat tatapan mereka bergerak, mereka menemukan sumber aura yang menindas itu. Itu berasal dari seorang lelaki tua berjubah hitam yang berdiri di pintu masuk aula utama. Tidak, aura yang menindas sebenarnya berasal dari pelakat di atas kepala lelaki tua itu. Pelakat itu tampaknya terbuat dari emas murni, dan bersinar terang. Di tengah pelakat, ada tiga kata emas kuno terukir. Kata-kata itu seperti naga terbang dan burung phoenix menari, kuat dan perkasa. Di sekitar kata-kata besar itu, ada naga dan burung phoenix yang diukir dengan indah. Sumber aura yang menindas itu berasal dari tiga kata kuno pada pelakat itu. Ketiga kata kuno ini samar-samar dapat dikenali. Dari kiri ke kanan, kata-kata itu adalah pavilion manusia surgawi. Saat rombongan itu turun dari langit dan melangkah di alun-alun, aura penindasan yang keluar dari pelakat itu semakin kuat dan membuat hati semua orang bergetar. 673 Papan nama emas itu memancarkan tekanan yang sangat besar. Wajah Qin Xing, Qin He, dan Miaokong sudah mulai pucat. Melihat tiga kata, aula bar-bar langit, semua orang merasa seperti sedang melihat pisau tajam di depan mereka. Mereka benar-benar merasa seperti berada dalam bahaya besar. Sangat menakutkan. Mata ahli alam dan Yuan dari klan Wang dipenuhi dengan keterkejutan. Baik pemilik kata-kata atau materi kata-kata itu, semuanya menakjubkan. Ahli alam dan Yuan dari klan Liu juga mengangguk. Mereka merasakan semacam alam dari tiga kata itu, alam yang jauh melampaui ahli alam dan Yuan. Perkenalkan dia kepada semua orang. Dia adalah tetua tertinggi pavilion bar-bar langit kita. Dia juga ahli terkuat pavilion bar-bar langit, Old Gui. Berkat dia, pavilion bar-bar langit dapat menahan tekanan dan bertahan di negeri kekacauan. Suara Zichen bergema di telinga semua orang. Di antara manusia, kata kura-kura, dimaksudkan untuk memarahi orang. Nama, kura-kura tua, tidak tepat, jadi homofonik. Suara Zichen terdengar, semua orang menundukkan kepala dan menatap lelaki tua yang tampak biasa itu lagi. Menurut pengantar Zichen, lelaki tua itu adalah ahli terkuat dari pavilion bar-bar langit. Kekuatannya seharusnya setara dengan mereka. Gui tua tidak melepaskan auranya, jadi mereka tidak bisa merasakan wilayahnya. Plakat ini dibuat oleh Old Gui. Zichen menjelaskan lagi, menyebabkan ekspresi para ahli alam dan Yuan berubah. Mereka awalnya ingin berteman dengan Old Gui sebagai teman yang setara, tetapi mereka langsung bersikap seperti junior dan hendak menyambutnya. Terlebih lagi, hati mereka tidak lagi tenang. Mereka benar-benar telah bertemu seseorang yang melampaui alam dan Yuan. Hal ini membuat mereka terkejut, senang, dan terkejut. Karena kamu datang dari jauh, kamu adalah tamu. Jangan terlalu sopan, mari kita bicara di dalam, kata Gui tua dan menghentikan semua orang untuk menyapanya. Kemudian, Zichen memperkenalkan mereka satu per satu. Tentu saja, ketika memperkenalkan Wang Zhentian dan Wang Zhenwei, Zichen sengaja menambahkan bahwa ini adalah ayah Wang San, dan ini adalah ayah Sian Er dan Wang Kiong. Pak tua Gui tidak pelit memuji ketiga anak itu. Hal ini membuat wajah kedua ayah itu dipenuhi dengan kebanggaan. Dia tidak memancarkan auranya, dan dia sangat santai. Semua orang mengobrol dengan baik, dan tawa dapat terdengar dari waktu ke waktu. Dari luar, aula utama tampak seperti kastil kuno yang misterius, tetapi bagian dalamnya dihiasi dengan emas dan batu giyok. Itu sangat mewah, seperti istana kekaisaran. Ketika mereka tiba, seorang pelayan segera datang untuk menyajikan teh. Teh berwarna emas itu mengeluarkan aroma yang samar. Meskipun mereka baru melihat sebagian kecil dari Beth Lam Lens, mereka tidak bisa tidak mengagumi Zichen karena mampu membangun tempat seperti itu. Terlebih lagi, energi spiritual surga dan bumi Beth Lam Lens jauh melampaui tanah barbar tempat mereka berada. Sepanjang perjalanan, mereka telah melihat banyak urat mineral dan memiliki pemahaman mendalam tentang sumber daya di sana. Hanya dengan melihatnya, mereka sudah bisa merasakan perbedaan besar antara kedua tempat itu. Ada alasan mengapa Zichen tidak memilih tinggal di sana. Karena Gui Tua ada di sana, tentu saja dia duduk di ujung meja. Zichen duduk di kursi kedua, diikuti oleh Wang Sianer, Wang Kiong, Wang San, Wu Liu, Wild Wolf, dan yang lainnya. Di sisi lain adalah tamu yang datang dari jauh. Setelah mengobrol sebentar, Zichen bertanya, Senior, bagaimana dengan penyempurnaan senjata eliksir dan senjata eliksir? Setelah mengobrol sebentar, mereka tentu saja harus membicarakan bisnis. Untuk pembukaan pavilion barbar surgawi, selain para ahli, mereka juga membutuhkan barang-barang material. Selain itu, mereka juga membutuhkan barang-barang ini untuk menjaga penampilan rumah lelang setelah pavilion dibuka. Tentu saja, pertarungan pertama harus diperjuangkan dengan indah. Dan Yuan dari klan Qin dan Dan Yuan dari klan Liu saling berpandangan dan berniat untuk mengalah. Kemudian, Dan Yuan dari klan Liu berkata, Baiklah, aku akan melepaskan senjataku yang tidak berguna itu terlebih dahulu. Zichen tentu tahu apa yang dibicarakan pihak lain. Dia tersenyum dan berkata, siapa bilang senjata tidak berharga. Jika klan Liu menempas senjata, bahkan 10 ramuan tidak akan mampu membelinya. Di depan semua orang, Dan Yuan dari klan Liu mengeluarkan senjata ramuan dari cincin spiritualnya. Sinar cahaya berkelebat, dan total 18 senjata ramuan ditempatkan di depan semua orang. Pandangan semua orang tertuju pada senjata-senjata eliksir. Berdasarkan indera mereka, mereka menyadari bahwa kualitas senjata-senjata eliksir ini tidak terlalu tinggi. Jika Ancient Beast series hanya memproduksi barang-barang ini, itu jelas akan menjadi produk yang mengecewakan. Ini adalah senjata ramuan biasa yang kau tinggalkan, Zichen. Kami tidak menambahkan bahan apapun dan hanya menggunakan metode penempaan kami untuk menyempurnakannya. Mengenai kualitas dan kekuatannya, senjata ini telah meningkat lebih dari dua kali lipat. Seolah merasakan perubahan ekspresi semua orang, Dan Yuan dari klan Liu menjelaskan dengan bangga. Benar saja, setelah mendengar ini, ekspresi Wild Wolf dan yang lainnya langsung berubah. Mampu meningkatkan efektivitas senjata eliksir biasa hingga dua kali lipat, keterampilan menempa klan Liu memang luar biasa. Setelah melihat sekeliling dan melihat banyak orang menganggup puas, Dan Yuan dari klan Liu menarik kembali pandangannya dan mengeluarkan senjata ramuan dari cincin spiritualnya lagi. Kali ini, senjata eliksir yang muncul jelas memancarkan aura yang kuat dan memancarkan cahaya terang. Kali ini, tanpa mengandalkan indra mereka, semua orang dapat melihat sekilas bahwa kualitas dan kekuatan senjata eliksir ini jauh lebih unggul daripada 18 senjata eliksir sebelumnya. Senjata-senjata eliksir sebelumnya tergolong kelas baik, tetapi yang ini disebut kelas halus. Senjata-senjata itu disempurnakan dengan bahan-bahan dari binatang buas kuno, jadi kualitasnya jauh lebih tinggi daripada kelas baik. Aku pernah mencobanya sebelumnya. Dalam pertempuran dengan level yang sama, senjata-senjata eliksir kelas halus hanya membutuhkan beberapa serangan kuat untuk menghancurkan senjata-senjata eliksir biasa, jelas dan Yuan dari klan Liu. Ini adalah senjata eliksir kelas baik. Jumlahnya tidak banyak, hanya 10, tetapi aura yang dipancarkannya membuat mata banyak orang berbinar, terutama Wild Wolf, Wu Liu, dan yang lainnya. Sebagai kultifator alam inti tingkat menengah, bahkan senjata eliksir kelas baik pun menarik bagi mereka, apalagi senjata eliksir kelas baik ini. Tatapan mereka sudah berubah menjadi penuh semangat, dan mereka sudah menghitung dalam hati mereka. Tidak peduli seberapa berharganya senjata-senjata ajaib ini, mereka harus membelinya, bahkan jika mereka harus bangkrut. Melihat ekspresi bersemangat semua orang, dan Yuan dari klan Liu sangat puas. Sebuah cahaya menyala di tangannya, dan benda lain muncul. Kali ini, itu bukan senjata ramuan, tetapi baju besi kulit. Baju besi kulit itu memancarkan cahaya redup, dan beberapa energi sesekali melonjak. Itu tidak terlihat luar biasa. Melihat baju besi kulit ini, semua orang terkejut pada awalnya. Mereka tidak mengerti mengapa dan Yuan dari klan Liu mengeluarkan benda ini. Namun, jelas bahwa ini bukanlah akhir, tetapi awal. Setelah itu, dan Yuan dari klan Liu mengeluarkan empat baju besi kulit yang sama lagi, sehingga totalnya menjadi lima. Ini adalah baju besi kulit tingkat senjata ramuan. Aku tidak menyangka klan Liu memiliki keterampilan seperti itu. Mata Zichen berbinar, dan dia jarang memuji. Haha, seperti yang diharapkan dari pemimpin pavilion barbar surgawi. Penglihatanmu bagus. Ini disempurnakan dengan kulit binatang purba dan beberapa bahan lainnya. Hanya ada lima, dan nilainya di atas kelas baik dan di bawah kelas baik. Itu dianggap kelas baik biasa. Dan Yuan dari klan Liu tertawa. Tanpa menunggu siapapun bertanya, dia menjelaskan, kekuatan pertahanan baju besi kulit ini cukup untuk menahan lebih dari 10 serangan dari senjata ramuan kelas baik. Armor kulit tingkat senjata eliksir kelas baik dapat menahan lebih dari 10 serangan dari senjata eliksir kelas baik. Bukankah itu berarti bahwa tanpa senjata eliksir kelas baik, seseorang tidak akan dapat menembus pertahanannya. Semua orang, yang siap bangkrut untuk membeli senjata eliksir kelas baik, tiba-tiba berubah pikiran. Tidak, mereka punya tujuan lain di hati mereka. Mereka diam-diam bersumpah bahwa bahkan jika mereka harus bangkrut lagi, mereka akan mendapatkan baju besi kulit pelindung. Baik itu senjata eliksir kelas baik atau armor kulit kelas baik biasa, banyak orang tergoda. Tentu saja, ini termasuk semua orang kecuali Zichen. Napas cepat terdengar di aula. Selain Zichen dan tetua Gui, semua orang tergoda. Bahkan mata Sian, R. mulai bersinar. Meskipun dia memiliki senjata eliksir pertahanan, tepatnya, itu adalah sepotong kulit binatang purba. Itu tidak dapat dianggap sebagai senjata eliksir pertahanan dalam arti sebenarnya. Orang-orang dari klan Qin dan klan Wang juga membelalakan mata mereka. Jelas, mereka tidak tahu bahwa klan Liu juga telah menyempurnakan senjata ajaib pertahanan. Senior, kamu seharusnya membawa barang-barang lain, kan? Keluarkan semuanya. Zichen tersenyum tipis. Pada saat ini, ketika dia melihat dan Yuan dari klan Liu tidak mengeluarkan senjata ramuan lagi, dia juga berbicara. Ada hal-hal lain. Ketika semua orang mendengar ini, mereka merasa itu tidak masuk akal. Hal-hal ini sudah sangat bagus. Bagaimana mungkin ada lebih banyak lagi? Mungkinkah mereka benar-benar telah menyempurnakan fondasinya? Namun, bukankah mereka mengatakan bahwa itu akan memakan waktu satu tahun? Karena Zichen sudah berbicara, dan Yuan dari klan Liu, yang awalnya ingin terus pamer dan mendapatkan cukup perhatian, hanya bisa menyerah. Dia terus mengeluarkan senjata ramuan dari cincin spiritualnya. Begitu senjata ajaib ini muncul, aula itu dipenuhi cahaya terang. Senjata ajaib di tangannya luar biasa menyelaukan. Selain itu, senjata itu memancarkan aura yang membuat jantung orang berdebar-debar. Begitu senjata ajaib itu muncul, kekosongan di aula berubah. Pemandangan seperti itu juga mengejutkan banyak orang. Melihat senjata ajaib di tangan pihak lain, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Ini adalah senjata ramuan. Senjata ini menggunakan bahan dari keturunan binatang purba. Biaya produksinya sangat tinggi. Senjata ini adalah yang terbaik di antara senjata ramuan. Kekuatannya sangat kuat, hanya kalah dari fondasinya. Kali ini, kami mengerjakannya dengan tergesa-gesa selama tujuh bulan dan hanya membuat dua di antaranya. Biayanya sangat mahal, dan Yuan dari klan Liu memegang senjata ramuan tertinggi di masing-masing tangan. Senjata ramuan terbaik, yang kedua setelah fondasi. Ini, melihat dua senjata ramuan yang begitu mempesona hingga membuat orang ingin memejamkan mata, semua orang sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Itu adalah yang kedua setelah fondasi, tetapi juga bisa dijual dengan harga yang setara dengan fondasinya. Zichen menatap kedua senjata ramuan itu dan menganggup puas. Dengan kedua barang ini, lelang tersebut benar-benar memiliki barang akhir. Selain itu, setelah aula dibuka, lelang tersebut pasti akan sukses. Zichen merasa sangat puas. Tidak buruk, tidak buruk. Hanya menggunakan beberapa bahan dari keturunan binatang purba untuk memurnikan senjata ramuan tingkat ini. Kemampuan menempamu memang sangat kuat. Aku mengagumimu, aku mengagumimu. Tetua Gui berbicara untuk pertama kalinya. Matanya penuh kekaguman. Selain kekuatan, keterampilan menempa klan Liu jelas layak dikagumi. Melihat semua orang menganggup, wajah dan Yuan dari klan Liu menjadi semakin bangga. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukanlah akhir. Dalam tujuh bulan ini, klan Liu hampir menyerah untuk membangun kembali. Semua orang yang bisa menempa ikut bergabung. Pada akhirnya, kami bahkan menyempurnakan senjata ajaib. Mendengar ini, mata semua orang tertuju pada dan Yuan milik klan Liu. Mereka ragu dan penuh harap. Mereka bertanya-tanya apalagi yang lebih baik daripada senjata ramuan tertinggi. Tetapi mereka juga ingin tahu apa itu. 674 Karena munculnya benda di tangan Liu dan Yuan, Aula yang awalnya indah menjadi lebih mempesona. Itu adalah perut lapis baja tujuh warna. Itu tidak kehilangan kilaunya karena munculnya dua senjata eliksir tingkat tertinggi. Sebaliknya, kilaunya bahkan lebih mempesona, mewah, dan menarik perhatian. Penampilannya tidak jauh berbeda dari baju besi kulit sebelumnya, tetapi baju besi ini ditutupi dengan sisik yang memancarkan cahaya warna-warni. Penampilannya saja sudah beberapa ratus kali lebih baik daripada baju besi kulit sebelumnya. Pada saat ini, suasana hati semua orang sama baiknya dengan perut lapis baja itu. Terlebih lagi, ketika perut lapis baja itu muncul, banyak orang merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat. Mata mereka menyala dengan penuh gairah seolah-olah mereka telah melihat kecantikan yang mereka cintai. Ini adalah senjata ramuan pertahanan antara kelas murni dan kelas tertinggi. Senjata ini terbuat dari kulit keturunan binatang purba, dan disempurnakan dari beberapa jenis bahan. Kekuatan pertahanannya sangat kuat, dan hanya senjata ramuan kelas tertinggi atau fondasi yang dapat menghancurkannya. Dan Yuan dari klan Liu memperkenalkan dengan bangga. Ini merupakan harta miliknya yang paling berharga, dan juga merupakan sesuatu yang paling membuatnya puas. Banyak orang berdiri ketika mereka melihat perut baju besi itu, termasuk Wang Kiong dan Wang San. Mereka juga mengenakan baju besi yang terbuat dari bulu keturunan binatang purba. Namun, mereka tidak menyempurnakannya dan hanya mengenakannya di tubuh mereka. Baik dari segi kualitas maupun penampilan, mereka berkali-kali lebih rendah dari perut baju besi di depan mereka. Mereka bahkan lebih rendah dari baju besi kulit yang mereka kenakan sebelumnya. Zichen juga terkejut dengan kemunculan perut baju besi itu. Setelah mendengar perkenalan dan Yuan dari klan Liu, dia akhirnya mengerti penggunaan keterampilan menempa. Dia juga menyadari betapa borosnya kelompoknya sebelumnya. Klan Liu mengeluarkan semuanya, 18 senjata eliksir tingkat bagus, 10 senjata eliksir tingkat halus, 5 armor kulit tingkat halus, 2 senjata eliksir tingkat tinggi, dan 1 perut armor tingkat tinggi. Zichen, menurut apa yang kau katakan sebelumnya, 1 senjata eliksir bernilai 5.000 batu purba kelas atas, kemudian 15 senjata eliksir kelas atas bernilai 75.000 batu purba kelas atas, dan 3 senjata eliksir kelas atas bernilai 60.000 batu purba kelas atas. Sedangkan untuk 18 senjata eliksir kelas atas, kami masih berhutang padamu 1.865 batu purba kelas atas. Setelah mengeluarkan semuanya, dan Yuan milik klan Liu mulai menghitung. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, bukan begitu cara menghitungnya. Ekspresi wajah dan Yuan dari klan Liu sedikit berubah saat dia bertanya, ada apa? Mungkinkah Zichen, menurutmu senjata ramuan berkualitas tinggi ini tidak bernilai 5.000 batu purba? Tentu saja tidak bernilai 5.000 batu purba. Saat ekspresi Liu Jiadan berubah, Zichen tersenyum dan berkata, tentu saja tidak bernilai 5.000. Paling tidak bernilai 10.000 atau 20.000. Apa? Liu Jiadan Yuan mengira dia salah dengar. Dia mengira Zichen akan mengatakan bahwa itu tidak bernilai 5.000, tetapi 2 hingga 3.000. Siapa yang mengira Zichen akan mengatakan bahwa itu bernilai 10 hingga 20.000? Orang harus tahu, itu adalah 10 hingga 20.000 batu primal bermutu tinggi, bukan batu primal bermutu rendah. Klan Qinadan dan Yuan dari klan Wang juga menatap Zichen dengan heran. Jelas, mereka memiliki pemikiran yang sama dengan dan Yuan dari klan Liu. Mereka tidak berpikir bahwa benda-benda ini bernilai banyak. Selain itu, bahan-bahannya disediakan oleh Zichen. Mereka hanya menyediakan seorang pekerja. Ini adalah tanah kekacauan. Barang-barang yang kuberikan padamu sebelumnya ditaksir menurut harga pasar di sini. Sekarang setelah aku mengambilnya kembali, tentu saja aku harus menghitung harganya menurut harga pasar. Zichen menunjuk ke delapan belas senjata eliksir berkualitas tinggi. Dan Yuan dari klan Liu tampak sedang dalam suasana hati yang baik. Ke delapan belas senjata eliksir ini dapat dibuat menjadi delapan belas jenis senjata yang berbeda. Zichen menunjuk senjata-senjata itu dan berkata, Karena kita adalah mitra, tentu saja aku tidak bisa membiarkanmu menderita kerugian. Aku akan memberimu lima ribu batu purba bermutu tinggi untuk setiap senjata ini. Angka yang diberikan oleh Zichen mengejutkan semua orang. Zichen tidak berhenti. Dia menunjuk ke senjata-senjata eliksir berkualitas tinggi dan berkata, Kesepuluh senjata eliksir berkualitas tinggi ini masing-masing akan diberi dua puluh ribu batu purba. Sedangkan untuk lima baju besi kulit pertahanan, Masing-masing akan diberi lima puluh ribu batu purba. Sementara semua orang tercengang dan ketakutan, Zichen menunjuk ketiga senjata eliksir kelas atas dan berkata, Kedua senjata ini akan diberikan masing-masing dua ratus ribu. Sedangkan untuk yang ini, aku akan memberimu lima ratus ribu sebagai biaya pembuatan. Ah apa, Gigi dan Yuan dari klan Liu mulai bergemeletuk. Dari kata-kata Zichen, dia sudah tahu bahwa barang-barang ini sangat berharga. Dia juga menduga bahwa Zichen akan menaikkan harganya, Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa harganya akan dinaikkan sedemikian rupa. Klan Wang dan klan Qin juga tidak percaya. Klan Qin mengira keuntungan dari penyulingan senjata eliksir sangat tinggi, Tetapi harga senjata yang bagus masih di luar imajinasinya. Adapun klan Wang, tak perlu dikatakan lagi, mereka bertiga benar-benar iri. Perlu diketahui bahwa sebelum mereka pergi, Wang Sianer memberi mereka sebuah cincin spiritual dengan satu juta batu purba bermutu tinggi di dalamnya. Jumlah uang yang sangat besar membuat mereka bersemangat untuk waktu yang lama. Selain itu, mereka mendapatkan satu juta tanpa usaha apapun. Ini jauh lebih baik daripada dua klan lainnya. Tetapi sekarang, tiga senjata eliksir tingkat atas jumlahnya hampir mencapai satu juta batu purba tingkat tinggi. Sementara mereka terkejut, mereka bertiga juga merasakan krisis. Jika kedua keluarga dengan keterampilan menempat terus berkembang seperti ini, mereka akan segera meninggalkan keluarga Wang, yang tidak memiliki sumber daya dan keterampilan, dalam debu. Selain itu, mereka akan tertinggal dalam debu di banyak jalan. Biaya pembuatan barang-barang ini adalah Rp 1.440.000. Kita buat menjadi Rp 1.450.000. Kamu masih berutang Rp 550.000. Jika kamu datang lagi dengan barang-barang ini, aku harus memberimu satu juta lagi, kata Zichen sambil tersenyum. Tuan, biaya bahan-bahannya adalah milik kami. Biaya pembuatan yang Anda berikan tampaknya agak tinggi. Tiba-tiba, terdengar suara di aula. Suara ini berasal dari Wu Liu. Dia dengan cepat memperkirakan nilai total senjata eliksir di depannya dan memberikan kesimpulan. Benar sekali, benar sekali. Zichen, kita tidak perlu biaya pembuatan yang begitu tinggi. Selain itu, keterampilan kita meningkat seiring kita menyempurnakan benda-benda ini. Dan Yuan dari keluarga Liu juga angkat bicara. Dia jelas terkejut dengan jumlah yang sangat besar itu. Zichen melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Wu Liu untuk duduk. Dia kemudian berkata, tidak masalah. Kita tidak akan kehilangan apapun. Zichen sangat menyadari nilai barang-barang ini. Selain itu, pasukan di negeri Betlam jauh lebih kaya dari yang mereka bayangkan. Ketika medan perang kuno pertama kali dibuka, token yang tidak berharga bernilai beberapa juta koin emas, dan sebuah peluru dijual seharga 4 juta koin emas. Tentu saja, senjata peluru ini tidak akan murah. Perlu diketahui bahwa terdapat banyak urat mineral di daerah ini. Zichen menyimpan senjata-senjata ramuan itu. Dan Yuan dari klan Liu duduk. Transaksi itu selesai, tetapi hasilnya jauh melampaui harapannya. Jelas, mereka telah mendapat untung besar. Dan Yuan dari klan Liu bahkan lebih senang karena telah membuat keputusan yang tepat untuk datang ke sini secara pribadi. Dalam hatinya, dia semakin mengagumi karakter Zichen. Awalnya, pihak lain hanya perlu membayar puluhan ribu batu vitalitas kelas atas. Selain itu, puluhan ribu batu vitalitas kelas atas bukanlah sesuatu yang bisa mereka peroleh dalam beberapa tahun. Namun, Zichen memberinya lebih dari 1 juta. Jelas, dia telah mengorbankan kepentingannya sendiri. Masalah senjata eliksir telah terpecahkan. Aku ingin tahu eliksir apa yang telah disempurnakan oleh klan Qin. Setelah menyimpan senjata eliksir, Zichen melihat ke arah klan Qin lagi. Kami belum banyak membangun kembali dalam beberapa bulan terakhir. Kami telah menghabiskan banyak waktu untuk memurnikan ramuan. Kami tidak pernah mengendur. Dan Yuan dari klan Qin berdiri. Awalnya, ketika keluarga Wang mendengar ini, mereka sangat senang dengan diri mereka sendiri. Ini karena mereka telah mengambil sumber daya secara gratis, tetapi mereka tidak perlu bekerja untuk Zichen. Mereka dapat membangun kembali vaksi mereka sendiri tanpa khawatir dan menjadi vaksi terkuat di tanah orang-orang diadab. Namun, setelah mendengar imbalan yang diberikan Zichen kepada keluarga Liu, mereka merasakan ejekan yang kuat ketika mendengar kata-kata ini. Dan Yuan dari klan Qin mulai mengeluarkan ramuan dari cincin rohnya. Dia harus mengakui bahwa hadiah yang diberikan Zichen kepada klan Liu telah sangat merangsangnya. Untungnya, mereka tidak mengendur selama kurun waktu tersebut. Sebaliknya, mereka bekerja sangat keras. Kali ini, bahan utama ramuan yang kami buat adalah darah binatang purba. Selain itu, kami juga telah mempelajari efek dari berbagai saripati darah dan telah membuat beberapa jenis ramuan. Dan Yuan dari klan Qin mengeluarkan botol giyok putih dan memperkenalkan, botol ini berisi ramuan vitalitas darah. Ramuan ini dimurnikan dengan darah binatang purba dan cairan Yuan, ditambah beberapa ramuan biasa. Ramuan ini hanya memiliki satu efek, yaitu memulihkan energi Yuan dalam tubuh secara instan. Kecepatan pemulihan satu ramuan vitalitas darah sebanding dengan setetes cairan Yuan kelas menengah. Zichen dan yang lainnya memiliki cairan Yuan di tubuh mereka. Selain itu, mereka telah meminum cairan Yuan setiap kali mereka pulih. Ketika mereka mendengar bahwa ramuan vitalitas darah memiliki efek yang sama dengan cairan Yuan, tetapi dengan tambahan esensi darah binatang purba, mereka semua menunjukkan ketidaksetujuan. Jelas? Ini jelas merupakan pemborosan. Minum cairan Yuan sudah cukup. Mengapa mereka terus menyanyiakan esensi darah binatang purba? Ekspresi semua orang tergambar di wajah mereka. Zichen juga sama. Namun, yang tergambar di wajahnya bukanlah keraguan, melainkan rasa ingin tahu. Ramuan klan Liu tidak mengecewakan mereka. Sekarang klan Qin telah mengeluarkan ramuan vitalitas darah, tentu saja itu bukan ramuan biasa. Cairan Yuan kelas menengah dapat dilelang di balai lelang, dan harganya tidak akan rendah. Ramuan vitalitas darah, yang sebanding dengan cairan Yuan kelas menengah, juga memenuhi syarat untuk dilelang. Bagi Zichen, itu sudah cukup baginya untuk menggunakannya dalam pelelangan. Melihat ekspresi semua orang, dan Yuan dari klan Qin tersenyum dan menjelaskan, maaf, mungkin aku tidak menjelaskannya dengan jelas. Ramuan ini tidak menggunakan saripati darah binatang purba, tetapi darah biasa dari binatang purba. Setetes cairan Yuan, beberapa darah binatang purba biasa, dan beberapa ramuan roh penetral lainnya dapat dimurnikan ke dalam botol. Ada 10 ramuan ini dalam 1 botol. Dibandingkan dengan cairan Yuan kelas menengah, jumlahnya 1 banding 10. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah. Esensi darah binatang purba secara alami adalah barang yang bagus. Bahkan esensi darah tikus hitam dan tikus tanah dapat dijual dengan harga selangit. Menggunakannya untuk memurnikan eliksir vitalitas darah secara alami tidak sepadan. Namun, darah binatang purba biasa adalah cerita yang berbeda. Selain daging binatang purba, darah biasa adalah bagian yang paling umum. Tidak seorang pun tahu bagaimana menggunakan darah ini. Sebagian besar waktu, mereka harus membuang kotoran dan kemudian memurnikan setetes sari darah murni. Meskipun metode pemurnian ini memungkinkan mereka memperoleh sari pati darah, namun metode ini jelas lebih boros. Namun sekarang, Klan Qin menggunakan darah biasa untuk memurnikan ramuan vitalitas darah. Ini sama saja dengan mengubah sampah menjadi harta karun. Hanya dengan 1 tetes cairan Yuan, mereka dapat memurnikan pil yang setara dengan 10 tetes cairan Yuan. 675 Kombinasi darah binatang purba biasa dan cairan sari pati tingkat menengah menciptakan pil asal darah yang ajaib, yang mewakili manfaat dan sumber daya tak terbatas. Terlebih lagi, barang ini jelas tidak sulit untuk disempurnakan. Dan Yuan milik keluarga Qin benar-benar mengeluarkan 50 botol sekaligus, yang berarti ada 500 pil, yang setara dengan 500 tetes cairan esensi kelas menengah. Botol ini berisi pil penyembuh darah, yang digunakan untuk mengobati luka. Namanya norak, tetapi mudah dipahami. Bahan utamanya adalah saripati darah binatang purba dengan aura kehidupan, serta saripati darah binatang purba dengan ketangguhan. Dapat dioleskan ke luka luar, atau dapat ditelan langsung untuk mengobati luka dalam. Mengenai efeknya, dalam kisaran tertentu, efeknya sebanding dengan pil harta karun. Dan Yuan dari clan Qin mengeluarkan botol giyok. Akan ada korban dalam pertempuran. Dimanapun itu, pil penyembuh selalu laku keras. Meskipun semuanya adalah pil penyembuh, ketika lukanya tidak begitu paras sehingga membutuhkan pil harta karun, pil pemulihan darah ini jelas merupakan pilihan yang paling tepat. Di area terbatas, efek pemulihannya sebanding dengan pil harta karun. Efek ini sudah sangat luar biasa. Pil ini dapat dioleskan atau ditelan langsung. Pil ini memiliki berbagai macam kegunaan. Meskipun tidak semahal pil harta karun, pil ini jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan pil penyembuh biasa. Nilai barang ini tidak kalah dengan nilai pil blut origin. Barang ini dapat menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Dan Yuan dari keluarga Qin mengeluarkan 50 botol lagi, tetapi setiap botol hanya berisi 6 pil. Ekspresi Zichen tidak banyak berubah. Bagi tubuh sempurna, selama lukanya tidak terlalu parah hingga ia akan langsung mati, tubuh sempurnanya dapat pulih dengan cepat. Namun, tidak semua orang memiliki tubuh sempurna, juga tidak semua orang memiliki kemampuan pemulihan super. Melihat botol giok, mata wild wolf, Wu Liu, dan yang lainnya mulai bersinar. Tanah barbar tanpa sumber daya memang tidak layak diperhatikan. Namun, dengan sumber daya yang disediakan Zichen, mereka telah membawa banyak kejutan. Tangan Dan Yuan dari keluarga Qin gemetar. Dan Yuan dari clan Qin menjabat tangannya, dan sebuah cahaya menyala di tangannya. Kemudian, sebotol pil muncul. Itu adalah botol giok berwarna merah darah. Dia memegangnya di tangannya, dan ekspresinya sangat serius. Pil dalam botol ini disebut pil ledakan darah. Ketika seseorang berada di ambang kematian, itu dapat langsung merangsang semua potensi tubuh manusia dan meningkatkan kekuatan tempur Dan Yuan beberapa kali lipat. Kekuatannya sebanding dengan ledakan diri Dan Yuan. Jika seseorang menggunakannya di udara, seseorang pasti akan mati. Meskipun Dan Yuan memiliki kehidupan yang kuat, ia tidak akan langsung mati, tetapi akan ada periode kelemahan selama 3 bulan. Pil ledakan darah ini adalah barang penyelamat hidup yang nyata. Efek super pil ledakan darah menyebabkan ekspresi semua orang berubah lagi. Menggunakan pil ini untuk merangsang potensi seseorang sama saja dengan meledakan diri sendiri dengan Dan Yuan. Bukankah itu berarti bahwa meledakan diri sendiri tidak akan membunuh, tetapi akan lebih lemah selama 3 bulan ke depan? Dapat diasumsikan bahwa seorang prajurit dan Yuan dikejar oleh 3 prajurit dengan level yang sama, dan dia berada di ambang kematian. Pada saat ini, jika dia ingin membunuh musuhnya, dia hanya dapat meledakan dan Yuan miliknya sendiri. Namun, meledakan dirinya sendiri akan memakan waktu, dan dia mungkin tidak dapat melakukannya saat dikejar oleh 3 orang. Namun, bagaimana jika musuhnya kebetulan memiliki pil ledakan darah? Setelah menelannya tanpa ragu, potensinya akan langsung terstimulasi, dan kekuatan tempurnya akan meningkat ke level ledakan diri. Kemudian, dia akan dapat membunuh ketiganya dengan mudah. Setelah membunuh musuh-musuhnya, dia akan berhasil melarikan diri dan menemukan tempat rahasia untuk menyembuhkan dirinya selama 3 bulan. Tidak masuk akal jika dia mampu membalikkan keadaan dan membunuh 3 orang. Namun, kemunculan pil ledakan darah lah yang membuatnya tidak masuk akal. Istana tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada yang berbicara. Rupanya, kemunculan pil ledakan darah setara dengan kemunculan pil terlarang. Selain itu, itu bukan pil biasa yang merangsang potensi seseorang, tetapi pil yang dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang beberapa kali lipat. Itu mengerikan. Kami telah membuat 20 botol pil ledakan darah, tetapi hanya ada satu pil di setiap botol. Suara Dan Yuan dari keluarga Qin bergema di istana yang sunyi. Botol-botol giyok merah darah itu ditata satu per satu. Botol-botol itu seperti api yang berkobar hingga tersisa 20 botol. Kemudian, Dan Yuan dari keluarga Qin mengeluarkan pil harta karun. Pil harta karun yang telah menyatu dengan esensi darah secara alami memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada pil harta karun biasa. Hanya ada satu pil di setiap botol. Dia mengeluarkan total enam botol, yang berarti mereka telah memurnikan enam pil harta karun dalam beberapa bulan terakhir. Pil-pil ini telah diuji sebelumnya, dan efeknya persis seperti yang dijelaskan oleh Dan Yuan dari keluarga Qin. Tidak ada masalah besar. Langkah selanjutnya adalah menentukan harga pil-pil ini. Ini semua adalah pil baru. Bagaimana menentukan harganya adalah masalah yang sulit. Bahkan Zichen pun merasa gelisah. Dia tidak tahu nilai sebenarnya dari pil-pil ini dan berapa harganya. Dia juga tidak tahu berapa yang harus dia bayar kepada keluarga Qin. Bagaimana menurut kalian? Zichen bertanya kepada yang lain di bangku samping istana. Dia ingin mendengar pendapat mereka. Efek dari pil-blut origin sama dengan origin liquid tingkat menengah. Saya rasa harganya tidak akan terlalu berfluktuasi. Seharusnya masuk akal untuk menetapkan hadiah satu pil-blut origin sebesar seribu yuan. Wu Liu adalah orang pertama yang berbicara. Jelas bahwa dia memahami makna sebenarnya dibalik kata-kata Zichen. Zichen tidak bertanya tentang pil, tetapi harga pil. Satu blut yuan dan bernilai seribu batu primordial bermutu tinggi sebagai biaya pembuatan. Tawaran Wu Liu membuat dan yuan dari clan Qin sangat senang. Benda-benda ini disempurnakan oleh Cheng Cauldron. Setiap kali dan disempurnakan, akan ada lusinan blut yuan dan di dalam dan cauldron. Setiap blut yuan dan bernilai seribu batu primordial bermutu tinggi. Keuntungannya jauh lebih tinggi daripada senjata eliksir kelas baik milik keluarga Liu. Bagaimanapun, senjata eliksir kelas baik disempurnakan satu per satu. Biaya pil penyembuhan darah jauh lebih tinggi daripada pil asal darah. Menurutku harganya seharusnya lebih tinggi. Jika diberi hadiah, menurutku seribu lima ratus hingga dua ribu yuan untuk satu pil sudah cukup. Hei Feng berbicara setelah Wu Liu. Terlepas dari apakah itu dia atau Wu Liu, mereka berdua adalah anggota inti pavilion barbar surgawi. Tentu saja, mereka tahu bahwa Zichen akan mengadakan lelang setelah pavilion dibuka. Harga yang mereka tawarkan juga sepersepuluh dari perkiraan harga dasar di hati mereka. Dua jenis pil pertama harganya relatif murah. Tanpa pendapat siapapun, mereka tetap berani memperkirakan. Sedangkan untuk dua jenis pil terakhir, satu adalah pil harta karun dengan harga selangit, sedangkan yang lainnya adalah pil terlarang. Mereka tidak berani memperkirakan. Sebab, kedua barang itu terlalu berharga sehingga mereka tidak berani membuat perkiraan. Tidak ada yang berbicara lagi. Pada akhirnya, Zichen harus membuat keputusan. Setelah melihat pil-pil itu, Zichen merenung sejenak dan berkata, seribu pil blut origin, dua ribu pil blut hailing, dan tiga puluh ribu pil blut eksplosion untuk batch ini. Sedangkan untuk pil tracer, aku akan tetap memberimu seratus ribu yuan seperti sebelumnya. Enam pil harta karun seharga enam ratus ribu yuan, dua puluh pil ledakan darah seharga enam ratus ribu yuan, pil asal darah seharga lima ratus ribu yuan, dan pil penyembuhan darah seharga enam ratus ribu yuan. Setelah menghitung, Zichen masih harus memberikan 300 ribu yuan kepada Klankin. Dan yuan dari Klankin tentu saja merasa puas dengan kompensasi yang diberikan Zichen. Dia bahkan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bahan-bahan tersebut disediakan oleh Zichen. Dia bahkan tidak mempertimbangkan pemborosan dan konsumsi selama periode ini. Sebaliknya, dia memberikan hadiah yang begitu tinggi. Dan yuan dari Klankin sangat berterima kasih. Dengan senjata eliksir dan pil, Zichen sudah yakin dengan pelelangan ini. Selain itu, ia juga merilis beberapa esensi darah binatang kuno di waktu yang tepat, yang tentu saja menarik perhatian semua golongan. Setelah masalah itu selesai, seseorang telah mengatur akomodasi untuk semua orang di luar. Zichen memberi isyarat kepada semua orang untuk beristirahat terlebih dahulu. Apakah semuanya sudah beres? Dalam sekejap mata, hanya Zichen dan Wang Kiong yang tersisa di aula. Bahkan tetua Gui telah pergi. Semuanya telah beres. Dengan bantuan LV Peng dan tetua Mo, pavilion harta karun dan aula warisan telah dikelilingi oleh lapisan formasi. Saya jamin bahwa ketika formasi diaktifkan, bahkan seekor lalat pun tidak akan dapat masuk, kata Wang Kiong. Hari pembukaan pavilion sudah dekat. Orang-orang dari berbagai vaksi utama akan segera tiba. Minta LV Peng untuk mengaktifkan formasi besok. Kemudian, atur dan yuan untuk menyambut para pemimpin dari berbagai vaksi di luar, perintah Zichen. Tepat saat Wang Kiong hendak pergi, Zichen menambahkan, Oh benar, minta Wu Liu dan Hei Feng untuk menyambut mereka di luar. Bagaimanapun, mereka berasal dari vaksi-vaksi besar. Mereka seharusnya berada di tahap akhir alam inti primal. Jangan lalai. Wang Kiong menganggup dan pergi. Zichen melihat ke alun-alun di luar aula dan berkata, Untuk pertempurannya, mari kita adakan di alun-alun di depan aula utama. Dengan begitu, akan lebih menakutkan. Keesokan paginya, LV Peng mengaktifkan formasi pelindung paviliun. Area dalam radius 100 mil dari paviliun Barbar Surgawi sekali lagi dipenuhi dengan energi spiritual yang kaya. Melihat awan yang terbentuk oleh energi spiritual, orang-orang dari tanah Barbar semuanya tercengang. Dengan indera spiritual mereka yang kuat, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual di sini lebih dari 10 kali lebih kaya daripada sebelumnya setelah formasi diaktifkan. Dengan energi spiritual yang demikian kaya, paviliun Barbar Surgawi hanyalah tanah harta karun budidaya. Pada hari kedua setelah formasi diaktifkan, sudah ada kultifator dari daerah yang lebih dalam. Mereka adalah orang-orang dari lima penguasa. Sepanjang jalan, di bawah desakan sangguan Yue, R dan Bing Si, kelompok itu mempercepat dan tiba lebih awal. Wu Liu dan Heifeng terkejut melihat kelima penguasa itu datang lebih dulu. Wu Liu melangkah maju untuk menyambut mereka. Kemudian, ia memimpin kelompok itu ke dalam formasi. Ini adalah sebuah formasi. Berdiri di luar formasi, mereka hanya bisa melihat hamparan putih yang luas. Mereka bahkan tidak bisa melihat bayangan paviliun Barbar Surgawi. Jika bukan karena Wu Liu dan Heifeng, kelompok itu akan mengira bahwa mereka telah datang ke tempat yang salah. Ini adalah formasi pelindung paviliun kita, Wu Liu menjelaskan dengan bangga. Dia memegang token emas di tangannya. Kata-kata, paviliun Barbar Surgawi, terukir di satu sisi token. Sisi lainnya terukir dengan pola emas. Dengan suntikan energi, token emas itu mulai bersinar. Kemudian, energi misterius melonjak keluar dari pola emas itu. Energi ini membawa token itu ke formasi di depan. Kemudian, awan-awan di depan mereka mulai bergerak. Sebuah terowongan muncul dari udara tipis. Formasi pelindung telah diaktifkan sepenuhnya. Bahaya mengintai di mana-mana. Jika kalian tidak memiliki token dan tidak tahu tentang formasi, bahkan mereka yang telah melampaui alam eliksir tidak akan dapat melewatinya. Jadi, semuanya, ikuti aku. Jangan berkeliaran. Setelah Wu Liu selesai berbicara, dia melangkah ke dalam terowongan tanpa menunggu tanggapan kelompok itu. Bahkan mereka yang telah melampaui alam eliksir tidak akan bisa masuk. Kau pasti menggertak. Kelompok kultifator alam eliksir terkejut. Namun, tidak ada yang cukup bodoh untuk memverifikasinya. Token emas itu melayang di atas kepala kelompok itu dan memancarkan cahaya kemasan yang terang. Kemanapun token itu lewat, awan-awan akan menghilang, memperlihatkan jalan lurus bagi kelompok itu. Ini bukan awan. Ini adalah energi spiritual. Ya Tuhan, energi spiritual di sini sangat kaya. Saat mereka menyelam lebih dalam, kelompok itu segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Lalu, mereka berseru. Itu memang energi spiritual. Energi itu telah berubah menjadi kabut. Bagaimana Zichen bisa menemukan tempat yang bagus untuk berkultifasi? Sangguan Fei Xiong juga terkejut. 676. Tatapan semua orang tertuju pada sembilan lantai aula. Kemudian, mereka merasakan aura yang menindas datang dari aula. Aura ini menyebabkan ekspresi semua orang berubah, dan wajah keempat wanita itu langsung pucat. Ini. Pandangan mereka tertuju pada pelakat emas. Ketika mereka melihat kata-kata, pavilion barbar surgawi, ekspresi mereka berubah drastis, dan bola mata mereka hampir keluar dari rongganya. Itulah saripati darah yang kita tukarkan dengan berbagai bahan. Ya Tuhan, Zichen benar-benar menggunakan saripati darah untuk menulis. Pada pelakat emas itu, kata-kata, pavilion barbar surgawi, memancarkan cahaya yang cemerlang. Aura yang menindas berasal dari kata-kata itu. Setelah menyadari bahwa cahaya itu adalah saripati darah binatang purba yang mereka tukarkan sebelumnya, beberapa kultifator alam inti primordial tahap akhir tercengang. Esensi darah binatang purba yang melampaui alam inti primordial. Lebih jauh lagi, kata-kata itu memiliki konsepsi artistik yang melampaui alam inti primordial. Itu jelas ditulis oleh senior itu. Itu hanya sebuah pelakat. Ini, ini terlalu berlebihan. Kerumunan yang tercengang itu terdiam. Tepat saat mereka berseru, beberapa sosok terbang keluar dari aula. Sosok yang memimpin mereka adalah Zichen. Di sampingnya, Wang Sian, Er, Wang Kiong, Wang San, dan Mong mengikuti. Para penguasa adalah yang pertama tiba. Karena sopan santun, Zichen dan yang lainnya keluar untuk menyambut mereka. Para senior, kalian datang dari jauh. Pasti sulit bagi kalian, Zichen berkata sambil tersenyum. Semuanya, ikuti aku keola. Ketika sangguan Yue, Er melihat Zichen, jantungnya berdebar kencang. Dia ingin mengatakan sesuatu kepada Zichen, tetapi para senior belum berbicara. Tidak sopan baginya untuk berbicara sekarang. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan tatapan aneh datang dari samping Zichen. Sangguan Yue, Er menoleh dan melihat seorang wanita cantik berdiri di samping Zichen. Dia sedang mengamatinya dengan matanya yang indah. Satu-satunya wanita yang bisa berdiri di samping Zichen adalah putri dari keluarga Wang, Wang Sianer. Ini adalah pertama kalinya sangguan Yue melihatnya, tetapi dia bisa menebak identitasnya dari wajahnya yang cantik. Wang Sianer memang cantik. Setelah mereka berdua saling memandang selama dua detik, sangguan Yue menundukkan kepalanya dengan ekspresi gelisah. Menghadapi Wang Sianer secara langsung, dia jelas kurang percaya diri. Untungnya, tidak ada terlalu banyak emosi negatif di mata Wang Sianer. Wang Sianer sedikit terkejut dengan kecantikan Yue. Tidak heran jika Zichen jatuh cinta padanya. Jadi ternyata dia sangat cantik. Karena Zichen sudah menerimanya, Sianer hanya bisa menerimanya juga. Namun, ketika tatapannya tertuju pada empat orang lain di samping Yue, alisnya yang indah berkedut. Ada ketidakpuasan yang jelas di matanya. Jelas, dia telah menebak pikiran keempat penguasa itu hanya dengan sekali pandang. Zichen, istana barbar surgawi milikmu memang megah dan mewah. Setelah menyapanya, sangguan Fei Xiong tersenyum. Yang lain juga menganggup dan tersenyum. Kalau begitu, mari kita pergi ke Aola Utama. Zichen minggir, mempersilahkan kelima ahli primal kor tahap akhir masuk terlebih dahulu. Setelah Wu Liu memimpin mereka masuk, dia pergi. Setelah membiarkan kelima ahli primal kor tahap akhir lewat, Zichen tentu saja melihat sangguan Yue, R, dan raut wajah gembira muncul saat dia menganggup ke arahnya. Namun, mereka berdua tidak berinteraksi. Zichen mengikuti kelima ahli inti primal tahap akhir ke Aola Utama. Bahkan peri Yue ada di sini. Sungguh mengejutkan. Ku rasa beberapa orang seharusnya senang. Biksu yang berbicara pada saat yang tepat juga menunjukkan identitas Yue, R. Sangguan Yue, R, yang tidak kalah dengan Wang Xianer, tersenyum dan menyapa beberapa orang dengan niat baik. Kita harus berterima kasih kepada peri Yue atas kejadian di Medan Perang Kuno. Wang Kiong dan yang lainnya juga mengungkapkan rasa terima kasih mereka, dan tidak ada permusuhan di wajah mereka. Di dunia ini, di mana yang kuat dihormati, adalah hal yang wajar bagi seorang pria untuk memiliki banyak istri dan selir. Oleh karena itu, orang-orang dari keluarga Wang tidak menunjukkan perilaku yang ekstrim. Biksu, aku juga di sini. Apa kau tidak melihatku? Kenapa kau hanya menyapa adikku? Suara sangguan bingsi yang tidak puas terdengar dari samping. Zhang Haotian tidak ada di sini. Biksu itu menatap sangguan bingsi dan berkata begitu tiba-tiba, tidak menjawab pertanyaannya. Wang Kiong dan yang lainnya tertawa saat mendengar ini. Wajah sangguan bingsi langsung memerah. Dia mendengus dan berkata, Aku di sini untuk upacara pembukaanmu, bukan untuknya. Zichen sedang berbicara dengan beberapa pemimpin di depan, dan orang-orang yang mereka bawa mengikuti di belakang. Wang Kiong dan anak-anak muda lainnya bercanda satu sama lain. Karena mereka adalah tamu, Wang Sian, R tidak langsung marah meskipun dia sudah merasa tidak nyaman melihat keempat wanita ini. Di aula utama, sekelompok orang mengobrol dan tertawa. Keempat wanita dari empat penguasa berdiri di belakang para ahli inti primal tahap akhir dan sering menatap Zichen. Dalam sekejap mata, tampaknya ada listrik yang mengalir melalui mereka, dan mereka sangat menawan. Selain Wang Kiong yang kembali bersamanya, yang lainnya tidak kembali, termasuk sangguan Yue, R dan bingsi. Beberapa tahun yang lalu, Zichen masih dalam tahap awal alam Zephir. Aku tidak menyangka bahwa setelah beberapa tahun, kau sudah membangun kekuatanmu sendiri. Selamat, selamat. Percakapan ini tidak melibatkan transaksi apapun, jadi semua orang membicarakan apapun yang ingin mereka bicarakan. Zichen menjawab sambil tersenyum. Suasananya cukup harmonis. Setelah itu, Zichen bertanya, Aku ingin tahu apakah leluhur klan itu keluar dari pengasingan. Apakah dia akan datang kali ini? Itu hanya pertanyaan biasa, tetapi siapa yang tahu bahwa beberapa dari mereka akan memberikan jawaban yang akurat. Mereka mengatakan bahwa Lao Tzu telah keluar dari pengasingan dan akan datang. Lao Tzu datang. Zichen terkejut, tetapi jantungnya berdebar kencang. Ketika pavilion barbar surgawi dibuka, pasukan Overlord sudah memberi mereka banyak muka dengan datang. Selain itu, dengan status Zichen, mereka tentu tidak akan menganggapnya serius. Mereka telah menyatakan bahwa mereka ingin datang karena mereka telah memurnikan esensi darah dan kekuatan mereka telah meningkat. Mereka ingin menguji keadaan. Leluhur tua berkata bahwa pembukaan pavilion barbar surgawi adalah acara yang mengembirakan, dan dia harus datang. Dia juga ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi atas darah esensi yang Anda berikan. Sepertinya leluhur tua telah memperoleh sesuatu, kata sangguan Fei Xiong. Senang sekali leluhur datang. Soal ucapan terima kasih, lupakan saja. Zichen tidak bisa menerimanya. Zichen terkejut, tetapi ada firasat buruk di hatinya. Setelah berbicara selama dua jam, kerumunan itu bubar. Sebelum mereka pergi, Zichen tidak bisa menikmati tatapan genit dari keempat wanita itu. Setelah mengantar mereka pergi, Zichen pergi ke Aola warisan. Semua warisan yang diperoleh Zichen selama perjalanan telah ditempatkan di dalamnya. Selain medan perang kuno, ada juga warisan Sekte Wuji, yang merupakan hal paling berharga di pavilion barbar surgawi. Oleh karena itu, tetua Gui secara pribadi menjaganya. Penatua Gui, mungkin ada masalah. Orang-orang tua itu sudah keluar dari pengasingan. Mereka pasti telah memperoleh beberapa manfaat setelah memurnikan darah esensi. Kemungkinan besar mereka telah mencapai terobosan. Zichen berkata begitu dia tiba. Dia tampak sedikit cemas. Pihak lain adalah eksistensi yang melampaui alam inti, dan mewakili kekuatan tempur terkuat di tanah kekacauan. Semua rencana sia-sia di hadapan mereka. Karena itu, Zichen tidak bisa tetap tenang. Mendengar perkataan Zichen, ekspresi tetua Gui tidak berubah. Ia berkata dengan tenang, mereka ingin ikut. Bagus sekali. Dengan mereka di sini, pavilion barbar surgawi kalian akan lebih stabil di masa mendatang. Mata Zichen berbinar, dia menatap tetua Gui dan bertanya, Tetua Gui, apa maksudmu? Terakhir kali di medan perang kuno, saat nyawaku dalam bahaya, Longhu menggabungkan kekuatan hidup dari dua barang antik tua itu ke dalam tubuhku. Setelah memurnikannya selama beberapa hari, aku berhasil membuat terobosan kecil. Ku rasa itu cukup untuk menghadapi mereka berlima. Namun, aku ragu mereka punya nyali untuk menimbulkan masalah. Tetua Gui tersenyum. Dengan konfirmasi dari tetua Gui, Zichen merasa sangat lega. Setelah berpamitan dengan tetua Gui, Zichen meninggalkan Aola warisan. Dia ingin bertemu UER, tetapi dia tidak tahu kemana UER dibawa. Aku sedang mencari seseorang. Sebuah suara datang dari belakang Zichen. Sian R, mengapa kamu ada di sini? Zichen menatap Sian R. Aku menunggumu di luar Aola. Siapa yang tahu bahwa kau bahkan tidak akan melihatku setelah kau keluar? Kamu bisa saja pergi ke Aola. Kenapa kamu harus menunggu di luar? Ada seseorang yang tidak ingin aku temui. Sian R berkata, jelas mengacu pada keempat gadis itu. Dia menunjuk ke Aola warisan dan berkata, kalian datang ke sini segera setelah kalian keluar. Apakah terjadi sesuatu? Dulu memang buruk, tapi sekarang sudah baik. Wajah Zichen dipenuhi dengan kegembiraan. Sian R juga tersenyum. Dia menatap Zichen dengan matanya yang besar. Bersamaan dengan senyum di wajahnya, dia tampak sangat licik. Apakah kamu mencari seseorang? Zichen hanya menatap Sian R tanpa berkata apa-apa. Kau mencari sangguan UR. Kau ingin menemuinya, kan? Tanya Sian R lagi. Kau tahu di mana dia? Zichen mengakui. Sian R memutar matanya ke arah Zichen. Dengan raut wajah menggoda, dia berkata, ikuti aku. Oh, Zichen mengikutinya. Kemudian, Zichen menyadari bahwa tempat yang Sian R tuju adalah kediamannya sendiri. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Zichen. Dia kemudian bertanya, Sian R, kamu. Apa? Sian R menoleh. Sekarang sudah siang. Apakah sudah waktunya aku pergi ke tempatmu? Zichen ragu-ragu. Zichen, apa yang sedang kamu pikirkan? Aku akan mengajakmu menemui UR. Dia ada di tempatku. Sian R cemberut dengan genit. Oh, itu sangat tepat. Zichen menarik Sian R. Benar saja, saat mereka tiba di luar pavilion, Zichen mendengar suara tawa dari ruang tamu. Selain UR, yang lainnya juga ada di sana. Mendorong pintu dan masuk, Zichen berkeringat dalam hatinya ketika dia melihat kerumunan. Hari pembukaan pavilion semakin dekat. Kekuatan-kekuatan lain datang satu demi satu. Di bawah gosip Uliu yang tidak disengaja, setelah mengetahui bahwa kekuatan-kekuatan penguasa adalah yang pertama tiba, kekuatan-kekuatan lain juga bersikap rendah hati. Delapan kekuatan itu juga telah tiba. Di masa lalu, mereka adalah eksistensi yang tak terjangkau di mata Wang Kiong dan yang lainnya. Namun kali ini, kekuatan yang datang jauh lebih kuat daripada delapan kekuatan itu. Uliu dan Wild Wolf masih menyambut hangat para hadirin. Menurut instruksi Zichen, yang hadir hanyalah tamu dan tidak ada musuh. Ketika delapan kekuatan itu tiba, hal pertama yang membuat mereka terkejut adalah formasi pelindung pavilion itu. Hal ini membuat mereka memahami fondasi pavilion barbar surgawi. Kemudian, pelakat khusus di luar aula juga memberitahu mereka kekuatan pavilion barbar surgawi. Zichen tidak menerima mereka secara langsung. Semuanya diatur oleh Wang Kiong. Zichen telah menjadi master pavilion dan merupakan orang yang berstatus. Tidak semua orang layak untuk menerimanya. Uliu, tidakkah kau merasa aneh? Mengapa 10 dari 10 kekuatan ini membawa kultifator wanita? Selain itu, mereka semua berusia kurang dari 20 tahun, tetapi bakat mereka sangat bagus. Mungkinkah ada begitu banyak kultifator wanita di kekuatan besar? Hei Feng sangat penasaran dengan fenomena ini. 677 Dua hari sebelum pembukaan pavilion, semua pasukan yang diundang di Chaos City telah tiba. Di antara banyak pasukan, orang bisa melihat banyak wanita muda dan cantik. Mereka semua berusia di bawah 20 tahun. Kulit mereka putih, dan mereka semua berada di alam melayang. Jelaslah bahwa mereka semua berbakat. Jelas bahwa mereka mencoba untuk mengizinkan seseorang berpartisipasi dalam kontes kecantikan. Hal ini tentu saja membuat beberapa orang tidak senang. Yang itu bagus. Tidak hanya tinggi, tapi bentuk tubuhnya juga bagus. Cek-cek, dia bisa dikatakan memiliki kualitas terbaik. Di kejauhan, Wang San sedang berdiskusi dengan orang-orang ini. Ini, aku masih merasa bahwa yang di sampingnya lebih baik, kata Kin Hei dari samping. Wang San mengangkat kepalanya dan menatap Kin Hei. Kin Hei, apa yang kau tahu? Dia hanya memiliki wajah yang cantik, tetapi tubuhnya tidak bagus. Apa maksudmu dia tidak memiliki bentuk tubuh yang bagus? Lihat betapa tinggi dan kurusnya dia. Kin Hei tidak yakin. Tinggi dan kurus berarti bentuk tubuh yang bagus. Kamu benar-benar tahu cara menjadi lucu. Wang San tertawa aneh. Tubuh yang bagus mengacu pada pinggang, dada, dan bokong. Itu bukan hanya tinggi dan kurus. Itu seperti tiang bambu. Apakah kamu mengerti? Wang San berkata tanpa menoleh. Aku bertanya apakah kau mengerti? Kenapa kau tidak membalas? Lupakan saja, lupakan saja. Kau sangat membosankan. Hei, aku harus memeriksa adik iparku. Aku tidak bisa menerima sembarang orang. Setidaknya setengah dari orang-orang ini tidak cocok untuk adik iparku. Wang San tertawa. Ada puluhan orang di sini. Maksudmu separuh lainnya cocok. Sebuah suara terdengar. Tentu saja, separuh tubuhnya ini sangat bagus, berlekuk, dan cantik. Itu cukup untuk membuat kakak ipar bahagia setiap malam. Ucapan Wang San tiba-tiba terhenti, lalu matanya melebar. Ada ketakutan di matanya, dan dia hendak melarikan diri. Namun, kakinya baru saja meninggalkan tanah. Sebelum dia bisa lari, kerah bajunya dicengkeram seseorang. Seolah-olah dia adalah anak ayam kecil. Kakak, apa yang sedang kamu lakukan? Wang San memasang wajah muram. Aku seharusnya bertanya apa yang sedang kau lakukan. Wang Sian, R. berkata dengan dingin. Kin He dan aku sedang melihat wanita-wanita ini. Kami ingin mencarikan seorang istri untuk Kin He. Lagi pula, dia sudah tidak muda lagi. Wang San memutar matanya dan berkata. Kin He tidak berani mengakui atau membantah aura menekan yang dipancarkan Wang Sian, R. Dia mencoba yang terbaik untuk memasang tampang polos. Mencari Kin He. Bukan itu yang kau katakan tadi. Wang Sianer masih tidak berniat melepaskan Wang San. Selain mencari satu untuk Kin He, kita juga harus mencari satu untuk Wang Kiongge, kan? Dia sudah tidak muda lagi. Wang San tersenyum. Bagaimana dengan si Chen? Kakak Ipar, bukankah dia sudah punya saudara perempuan? Ada apa? Mungkinkah dia gelisah dan ingin mencari orang lain? Huff. Kakak Ipar ini keterlaluan. Aku akan mencarinya dan menyelesaikan masalah ini. Wang San memasang ekspresi yang benar dan berkata, selera kakak Ipar benar-benar semakin buruk. Aku, Wang San, bahkan tidak menyukai barang-barang biasa seperti itu. Mungkinkah kakak Ipar masih memikirkannya? Dibandingkan dengan kakak, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Tidak ada bandingannya. Kakak Ipar benar-benar punya mata tetapi tidak bisa melihat. Wang Sianer merasa geli. Dia tahu orang macam apa Zichen itu. Dia hanya ingin menakut-nakuti Wang San yang tidak bisa diandalkan. Dia melepaskan kerah baju Wang San dan berkata, Baiklah, berhenti bicara omong kosong di sini. Cepatlah pergi ke Ola Utama. Zichen sedang mencarimu. Dia mencariku. Wang San tercengang. Kakak Ipar punya beberapa kepala anjing di sekitarnya. Kenapa dia mencariku? Jangan main-main lagi. Cepat pergi. Wang Sianer melotot padanya dan Wang San lari. Kepala anjing, yang dia sebutkan tadi mengacu pada, kepala anjing, dan penasihat. Jelaslah bahwa yang ia maksud adalah Wu Liu dan Heifeng. Hal-hal yang dapat mereka berdua tangani sekarang sebanding dengan apa yang dapat dilakukan Wang Kiong. Wang San khawatir bahwa mereka berdua akan merebut posisi Wang Kiong sebagai wakil penguasa pavilion suatu hari nanti. Kakak Ipar, kakak laki-laki. Di Ola Utama, Zichen sedang berdiskusi dengan Wang Kiong dan dua kepala anjing lainnya ketika Wang San masuk. Wang San, kamu datang di waktu yang tepat. Masih ada dua hari sebelum pavilion dibuka. Bawa orang-orang ini ke sini terlebih dahulu. Kata Zichen di Ola Utama. Di sekitar. Di mana, Wang San menatap Zichen dengan ragu. Di daerah kita. Bawa mereka ke seluruh pavilion manusia surgawi. Itu termasuk pavilion harta karun dan Ola Warisan. Semuanya sudah termasuk. Juga, perkenalkan mereka ke pavilion manusia surgawi secara terperinci. Beritahu mereka bahwa pavilion manusia surgawi berbeda dari yang lain. Zichen memiliki senyum penuh arti di wajahnya. Wang San menganggupkan kepalanya dan berjalan keluar. Kekuatan-kekuatan besar ini tampak menghormati kita di permukaan, tetapi mereka memandang rendah kita di dalam hati mereka. Mereka mengatakan bahwa kita tidak memiliki cukup pengalaman dan bahwa kita tidak memiliki fondasi yang kuat. Sekarang, mari kita tunjukkan kepada mereka. Heifeng mendengus dari kursi samping. Benar sekali. Begitu kita menunjukkan fondasi kita kepada mereka, mereka pasti akan iri dan cemburu. Selain itu, perasaan bisa melihat tetapi tidak bisa menyentuh dan tidak bisa memperoleh ini pasti akan menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi mereka, kata Wu Liu. Pasukan besar datang satu demi satu. Ketika mereka melihat formasi paviliun manusia surgawi dan pelakat emas dengan aura yang menindas, mereka tentu saja terkejut. Namun, kedua hal ini tidak mewakili seluruh kekuatan dan tidak dapat menunjukkan fondasi paviliun manusia surgawi. Oleh karena itu, mereka diam-diam saling membandingkan. Hasil perbandingan ini tentu saja adalah bahwa paviliun manusia surgawi yang baru didirikan itu lemah. Selain itu, di mata banyak orang, pendirian paviliun manusia surgawi sebagian besar karena keberuntungan. Zichen, yang awalnya bermaksud untuk mengajak semua orang mengunjungi paviliun manusia surgawi, memutuskan untuk membuka tempat-tempat ini terlebih dahulu setelah melihat reaksi Wu Liu dan Heifeng. Dia ingin menunjukkan kepada mereka dasar sebenarnya dari paviliun manusia surgawi. Mengenai mengapa dia ingin Wang San membawa mereka ke sana, Zichen telah memikirkannya dengan saksama. Wang San cukup fasih berbicara. Semua pasukan terkemuka di Chaotic Clan setelah tiba. Dengan begitu banyak pasukan yang berkumpul bersama, tidak dapat dihindari bagi mereka untuk bersaing. Selain itu, ada lebih dari 10 dari mereka di tahap primal kor akhir. Ketiga pasukan di Barbarian Lent tampak kurang percaya diri saat mereka bersama. Hal ini khususnya berlaku untuk klan kin tahap inti primal. Ia hanya berada di tahap inti primal tengah. Ia mengira bahwa ia memiliki lebih dari 1 juta klan kin tahap inti primal tingkat atas dan penuh percaya diri. Namun, setelah mendengarkan percakapan orang lain, ia akhirnya menyadari bahwa 2 juta klan kin tahap inti primal tingkat atas tidak berarti di mata orang lain. Ketika Wang San datang untuk memberitahu semua orang bahwa seluruh pavilion manusia surgawi akan dibuka hari ini dan mereka dapat mengunjunginya, berbagai suara dapat terdengar dari kerumunan. Buka pavilion manusia surgawi. Mengapa? Mungkinkah perbendaharaan itu juga terbuka untuk kita? Sebuah suara terdengar. Benar sekali. Perbendaharaan sudah dibuka, begitu pula balai warisan. Namun, ini adalah satu-satunya waktu. Jika kau melewatkan hari ini, kau tidak akan punya kesempatan lagi. Wang San mengangguk. Balai warisan. Nama yang sombong sekali. Mungkinkah ada banyak warisan di dalamnya? Kata orang lain dengan nada sarkastis. Ada tujuh lantai di balai warisan, tetapi sejauh ini, hanya tiga lantai pertama yang memiliki barang-barang di dalamnya, jadi tidak akan ada banyak warisan. Wang San mengangkat bahu. Dia tidak merasa tidak senang dengan sikap orang lain itu. Hanya ada tiga lantai. Mungkinkah warisan di dalamnya adalah warisan teknik pedang dan bilah? Ada warisan teknik pedang dan bilah, dan semuanya sangat berharga. Semuanya ada di lantai tiga. Aku bisa mengajakmu melihatnya. Wang San menjelaskan dengan sabar. Emosinya luar biasa hari ini. Jika warisan sampah seperti teknik pedang dan bila berada di lantai tiga, maka tidak akan ada yang bagus di dua lantai pertama. Lebih baik tidak melihat balai warisan seperti itu. Banyak anggota klankin tahap inti primal yang menunjukkan tatapan meremehkan. Wang San tersenyum dan tidak marah. Ia berkata dengan acu-ta'acu, tidak apa-apa jika kau tidak ingin melihatnya. Aku juga tidak ingin memimpin jalan. Sejujurnya, banyak dari kami yang tidak mau membuka balai warisan untuk kau kunjungi sesuka hati karena kami khawatir kau akan memiliki pikiran jahat untuk mencuri setelah melihat warisan. Meskipun dia tersenyum, kata-kata Wang San sama sekali tidak sopan. Ada penghinaan dan penghinaan dalam nadanya, yang membuat para kultifator tingkat dasar dan sangat tidak senang. Wang San tampaknya tidak menyadari bahwa kata-katanya telah menyakiti para kultifator tingkat dasar dan dia mengangkat bahu dan merentangkan tangannya. Karena kamu tidak ingin pergi, maka aku akan pergi. Ngomong-ngomong, aku masih perlu memilih beberapa selir untuk master pavilion kita. Orang-orang yang kamu bawa tidak buruk. Beberapa dari mereka sangat baik dan berpotensi menjadi selir. Tujuan awal mereka untuk mendatangkan wanita-wanita paling berbakat dari keluarga mereka ke sini adalah untuk menarik perhatian si Chen. Namun, ketika kata-kata ini keluar dari mulut Wang San, semua orang merasa sangat tidak nyaman dan marah. Namun, sebelum mereka sempat marah, Yukong berbalik dan pergi. Dia pergi dengan tegas dan percaya diri. Wang San, benar, aku ingin melihat-lihat balai warisan. Bisakah kau menunjukkan jalannya? Melihat Wang San pergi dengan tegas, sangguan Feixiong segera bertanya. Pada saat yang sama, dia mengutuk orang-orang di sampingnya karena menjadi rubah tua yang licik. Mereka jelas ingin melihat balai warisan si Chen bahkan dalam mimpi mereka, tetapi sekarang, mereka bertindak seolah-olah mereka tidak peduli sama sekali. Baiklah, karena mereka begitu tenang, aku akan bertanya. Wang San berhenti dan berbalik. Ia berkata dengan hormat, Senior, Anda adalah salah satu dari kami. Anda dapat melihat balai warisan kapanpun Anda mau. Jika Anda ingin melihatnya hari ini, maka saya akan menunjukkan jalannya. Melihat Wang San yang tidak berbahaya, sangguan Feixiong masih sangat tidak senang. Dia pikir tidak ada satupun orang di sekitar si Chen yang mudah dihadapi. Kata-kata Wang San terdengar bagus, tetapi jika dia benar-benar ingin melihat balai warisan suatu hari nanti, dia pasti akan ditolak. Mari kita lakukan hari ini. Kurasa pasti banyak orang yang ingin melihatnya. Sangguan Feixiong tidak mengungkap Wang San. Sebaliknya, ia mengikuti rencananya. Hanya kamu, Wang San mengangkat kepalanya. Mari kita lakukan hari ini. Karena kesempatan itu ada di depan mata kita, kami juga ingin melihatnya. Keempat penguasa lainnya berbicara satu demi satu. Jika sangguan Feixiong baru saja berbicara untuk menyelamatkan reputasi paviliun barbar surgawi, para ahli alam primer dan tidak akan peduli. Namun, sekarang setelah keempat penguasa lainnya berbicara, kerumunan tidak dapat menahan diri untuk tidak tergerak. Mereka semua bertanya-tanya apakah benar-benar ada sesuatu yang istimewa di aulau warisan si Chen. Wang San menganggup dan berkata, Ikuti aku jika kau ingin melihatnya. Dia lalu berbalik dan pergi. Kelima penguasa mengikutinya dari belakang. Mereka tidak berhenti bergerak maju dan bahkan memanggil semua orang dari keluarga mereka. Sepertinya mereka sangat menghargai balai warisan. Ekspresi orang-orang lainnya berubah serius dan mereka segera memanggil semua orang. 678 Eliksir Prime dari berbagai kekuatan ingin melihat Hall of Heritage, tetapi Wang San tidak menuruti keinginan mereka. Dia sengaja mengajak mereka berkeliling. Ketika pavilion binatang surgawi pertama kali dibangun, kami secara khusus mencari seorang ahli Feng Shui untuk melihat Feng Shui tempat ini. Kis spiritual di sini sangat padat. Kami khawatir keadaan akan berubah ke arah yang berlawanan. Akan sangat buruk jika tanah harta karun ini menjadi tanah yang berbahaya. Wang San berjalan di depan dan memperkenalkan puncak-puncak gunung yang tandus itu kepada orang banyak. Sesekali, ia akan menceritakan beberapa kisah tentang pembangunan pavilion itu. Seorang ahli Feng Shui dari dunia fana yang menipu orang. Bagaimana kau bisa percaya itu? Banyak pakar yang mengejek omong kosong Wang San. Namun, banyak juga wanita di udara yang penasaran saat mendengarkan cerita Wang San. Kami kembali ke kampung halaman untuk mencari ahli Feng Shui itu, dan kami membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Dia adalah seorang pria tua berambut putih. Manusia biasa hanya memiliki beberapa dekade kehidupan, tetapi dia hidup selama lebih dari 100 tahun. Dia tidak tuli atau buta, dan dia penuh energi. Meskipun dia manusia biasa, matanya bijaksana dan berpandangan jauh ke depan, seolah-olah dia adalah seorang kultifator yang telah mencapai keberhasilan dalam kultifasi. Wang San tampak tenggelam dalam ingatannya. Dia tidak peduli dengan tatapan menghina dari para ahli di sekitarnya. Penipu fana sudah dipandang rendah. Terlebih lagi, mereka adalah penipu dari tanah tandus. Orang banyak bahkan kurang tertarik. Orang tua itu menolak untuk datang apapun yang terjadi. Dia bahkan mengatakan bahwa dia telah menjalani kehidupan yang baik. Dia percaya bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Dia percaya bahwa ada alasan untuk terbentuknya semua urat bumi, jadi dia tidak mau menghancurkannya. Pada akhirnya, saya, Wang San, secara pribadi mengundangnya. Setelah dia tiba puluhan mil jauhnya dari daerah ini, dia merasa ada yang aneh dengan tempat ini. Dia tidak membutuhkan siapapun untuk membimbingnya. Dia tampaknya telah dipanggil dan datang ke sini secara langsung. Kerumunan itu tidak berbicara. Jelas, mereka perlahan-lahan tertarik dengan cerita Wang San. Saat kami memanjat tebing, lelaki tua itu melihat tempat ini sekilas. Matanya langsung terbelalak, dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dia berseru berulang kali, tidak dapat dipercaya. Tidak dapat dipercaya, mengapa ada tempat seperti ini di sini? Apakah tempat ini sangat istimewa? Seseorang terpesona oleh cerita itu dan bertanya tanpa sadar setelah Wang San berhenti sejenak. Wang San menoleh dan menatap ke arah kerumunan. Pada saat ini, kerumunan juga tertarik dengan cerita itu. Mereka semua menatap Wang San. Wang San tersenyum aneh. Setelah berseru, kami juga bertanya kepada lelaki tua itu apakah tempat ini sangat berbahaya. Lelaki tua itu menganggup dan berkata bahwa tempat ini sangat berbahaya, tempat yang penuh dengan kejahatan. Tempat ini penuh dengan bahaya dan kejahatan. Lalu mengapa kau masih membangun pavilion di sini? Seorang wanita berseru dan ekspresinya menjadi tidak wajar. Melihat ke dunia yang kaya di tempat ini, dia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Yang lainnya bingung, tetapi ekspresi mereka tetap tenang. Senyum di wajah Wang San kembali normal. Dulunya tempat ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Namun, setelah bertahun-tahun, tempat ini telah menjadi tempat yang penuh harta karun. Dalam semua pertanda geomantik, tempat ini disebut sebagai tanah naga terbang. Negeri naga yang terbang tinggi. Benar sekali. Negeri naga terbang adalah tempat di mana naga terbang akan terbang ke langit. Bencana besar akan berubah menjadi keberuntungan besar. Ikan akan berubah menjadi naga. Disinilah putra naga suci yang sombong itu lahir. Dan alasan mengapa perubahan drastis seperti itu terjadi di tempat ini adalah karena naga terbang muncul di sini. Wang San berkata, Pada waktu itu, lelaki tua itu memberi tahu kami bahwa ini adalah tanah harta karun yang langka. Begitu sebuah sekte didirikan di sini, dijamin nama sekte tersebut akan diwariskan turun-temurun. Mendengar ini, semua orang saling memandang dan mengamati dengan saksama area tersebut. Selain ke dunia yang kaya, tampaknya tidak ada yang istimewa. Huff, pertanda geomantik dari dunia fana sama sekali tidak berdasar dan tidak masuk akal. Mereka membuat tempat ini terdengar begitu bagus karena mereka ingin mendapatkan lebih banyak batu vitalitas. Seorang ahli dan primordial berkata dengan nada meremehkan. Wang San tersenyum dan berkata, Saat itu, kami juga berpikiran sama dan tidak terlalu memperhatikan. Namun, siapa yang tahu bahwa lelaki tua itu tidak menerima batu vitalitas setelah kejadian itu dan berkata bahwa dia bisa mati tanpa penyesalan setelah melihat negeri naga terbang. Mendengar ini, ekspresi para ahli dan primordial berubah, sementara yang lain tenggelam dalam pikiran mendalam. Wang San masih tersenyum tipis. Sambil berbicara, dia sudah memimpin kerumunan di sekitar area tersebut. Setelah melewati banyak pavilion dan menaiki banyak anak tangga, mereka tiba di lokasi pavilion harta karun. Semuanya, ini adalah pavilion harta karun kita. Pada saat itu, setelah lelaki tua itu melihat nadi bumi, dia menghabiskan beberapa hari khusus untuk mengamati nadi bumi di pegunungan ini. Pavilion harta karun ini sengaja dibangun di sini oleh lelaki tua itu. Dia berkata bahwa nadi roh di bawah tanah dapat memelihara harta karun ini dan mencegah hilangnya energi spiritual. Wang San melangkah maju, tempat ini berisi semua harta karun pavilion binatang surgawi. Disinilah fondasi kita berada. Semua orang bisa mengikutiku. Orang tua yang disebutkan Wang San membuat orang banyak berpikir keras. Mereka sedikit linglung. Mendengar bahwa mereka telah tiba di pavilion harta karun, orang banyak mengangkat kepala mereka. Namun, ketika mereka mendengar bahwa orang tua itu adalah manusia biasa, mereka tidak bisa tenang. Setengah percaya dan setengah ragu, orang banyak mengikuti Wang San maju. Di luar pavilion harta karun, tentu saja ada lapisan perlindungan. Mereka yang tidak memiliki wewenang untuk masuk tidak dapat masuk. Adapun pembatasan kewenangan, tentu saja berupa token emas. Wang San mengeluarkan token emas. Token ini jauh lebih berkilau daripada yang dikeluarkan Wu Liu sebelumnya. Token ini seperti matahari emas yang berkilau. Selain token pavilion binatang surgawi, ada juga lebih banyak rune di sisi sebaliknya daripada token Wu Liu. Selain itu, rune-rune itu lebih padat. Orang bisa melihat samar-samar bahwa bagian tengah rune yang padat itu diukir dengan Zichen. Wang San memegang token Zichen, yang merupakan lambang otoritas tertinggi di pavilion binatang surgawi. Dia bisa masuk kemana saja dan mengeluarkan apa saja. Saat energi dalam tubuhnya mengalir ke dalamnya, gelombang melonjak dari rune pada token tersebut. Formasi di sekitar pavilion harta karun bergetar aneh karena gelombang ini. Saat formasi bergetar, sebuah jalan muncul di depan kerumunan. Meskipun orang banyak tidak mengerti formasi, dengan indera mereka yang kuat, mereka tahu bahwa formasi ini luar biasa. Jika mereka mencoba memaksa masuk, mereka pasti akan mati. Kerumunan orang penasaran dengan apa yang ada di pavilion harta karun. Mereka mengikuti Wang San masuk. Pavilion harta karun memiliki tujuh lantai. Begitu orang-orang melangkah ke lantai pertama, mereka melihat kilatan cahaya yang menyilaukan. Ada banyak material yang ditempatkan di sana. Ada kristal, biji langka, dan beberapa logam aneh. Itu adalah susunan yang menyilaukan. Lantai pertama dibagi menjadi beberapa area. Ada area untuk kristal dan area untuk herba. Tidak sedikit herba spiritual berusia 10 ribu tahun yang tersedia di sana. Ada pula area untuk senjata eliksir, tempat banyak senjata eliksir ditempatkan. Ramuan dan senjata ajaib itu biasa saja. Tidak ada ekspresi lain di wajah orang banyak. Pavilion binatang surgawi baru saja didirikan. Sudah sangat bagus mereka memiliki benda-benda ini. Namun, di mata pasukan veteran, sumber daya ini tidak ada apa-apanya. Namun, di antara eliksir prime, banyak wajah mereka berubah jelek saat melihat kristal tersebut. Ini karena banyak kristal tersebut diproduksi di tambang yang mereka kuasai. Kristal-kristal tersebut sebelumnya dijara oleh Zichen. Seperti yang diharapkan dari pasukan baru, mereka tidak memiliki cukup sumber daya. Mereka bahkan menggunakan formasi untuk menghalangi hal-hal ini. Salah satu eliksir prime tertawa meremehkan. Di luar area tersebut, ada formasi yang menghalangi mereka. Kerumunan hanya bisa melihat tetapi tidak bisa mendekat. Lantai pertama cukup normal. Adapun suara menghina, itu mungkin dibuat oleh eliksir primes yang melihat barang-barang mereka sendiri di sini. Wang San tidak menjelaskan dan terus melangkah ke lantai dua. Lantai kedua masih tampak memukau, tetapi jumlah barang di dalamnya relatif lebih sedikit. Namun, saat orang-orang naik, ekspresi mereka berubah. Ini karena tidak ada kekurangan senjata dan bahan ramuan yang sangat kuat untuk memurnikan pil ramuan. Selain itu, ada lebih dari selusin ramuan raja spiritual di sini. Ramuan-ramuan itu memancarkan cahaya yang menyelaukan melalui formasi. Barang-barang di lantai dua cukup untuk melampaui sumber daya banyak pasukan. Hal ini membuat banyak eliksir prime iri. Seperti yang diharapkan dari Heavenly Brute Pavilion, sumber dayanya memang banyak. Eliksir primes dari pasukan Overlord tertawa. Barang-barang di lantai dua cukup untuk menggerakkan eliksir prime milik pasukan lain. Namun, sebagai pasukan Overlord, mereka telah melihat dunia. Karena itu, mereka hanya tersenyum. Jarang bagi mereka untuk bisa memuji. Apa itu? Esensi darah binatang purba. Tiba-tiba, terdengar teriakan kaget. Seseorang melihat area yang relatif terpencil di lantai dua. Ada banyak botol dan toples di sana. Selain itu, ada beberapa bulu dan tulang binatang yang bersinar di sampingnya. Perhatian semua orang langsung tertuju. Lalu, mereka semua berjalan menuju area itu. Area ini sangat terpencil. Tampaknya pemiliknya tidak menyukai benda-benda ini dan sengaja menaruhnya jauh-jauh. Ada tanda di bagian bawah botol dan toples ini. Jelas itu berasal dari seri binatang purba. Dengan begitu banyak seri binatang purba di depan mereka, napas eliksir primes menjadi tergesa-gesa. Selain itu, mereka tidak bisa berkata apa-apa saat melihat toples berisi esensi darah binatang purba. Kapan saripati darah binatang purba menjadi begitu melimpah hingga disimpan dalam toples? Apakah ini benar-benar dari binatang buas kuno? Tanya eliksir primes dari pasukan besar, menahan kegembiraan di hatinya. Wang San mengangguk. Dia tampak tidak peduli. Mereka hanyalah binatang purba biasa. Aku ingin menaruhnya di lantai pertama, tetapi tidak ada tempat di sana. Oleh karena itu, aku menaruhnya di sudut lantai dua. Nada bicara Wang San sangat tenang. Seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat normal. Namun, kata-kata yang diucapkannya membuat orang ingin segera menamparnya sampai mati. Ini adalah seri binatang purba. Jika ada dalam keluarga mereka, itu akan ditempatkan di atas. Seolah merasakan perubahan ekspresi semua orang, Wang San tersenyum dan berkata, semuanya, jangan menatapku seperti itu. Sebenarnya, botol-botol kecil itu berisi saripati darah binatang purba. Sedangkan botol-botol besar itu, itu hanyalah darah biasa. Jika kalian menginginkannya, aku akan memberikan kalian masing-masing satu botol nanti. Setiap bagian dari binatang purba adalah harta karun. Bahkan darah biasa pun dapat dimurnikan menjadi saripati darah. Itu pasti sesuatu yang baik. Mendengar ini, mata semua orang berbinar. Kemudian, mereka bertanya, Benarkah? Semua orang akan mendapatkan satu toples. Hei hei, aku cuma bercanda. Aku di sini hanya untuk menunjukkan tempat ini kepada semua orang. Yang benar-benar membuat keputusan adalah Master Pavilion kita. Kalau dia senang, apa salahnya memberikan semua ini kepadamu? Lagi pula, semua ini tidak berharga. Perkataan Wang San jelas menyentuh hati banyak orang. Kemudian, seseorang bertanya, Saya ingin tahu apakah teman kecil Wang San tahu cara membuat Master Pavilion Anda bahagia? Aku tidak begitu yakin soal itu. Wang San mengangkat bahu. Namun, dia menatap para kultifator wanita itu dengan jenaka. Semua orang mengangguk. 679. Barang-barang di lantai dua jumlahnya lebih sedikit, tetapi ketika orang-orang sampai di lantai tiga, mereka baru sadar bahwa barang-barang di sini lebih banyak daripada di lantai dua. Namun, sebelum orang banyak dapat melihat lebih dekat, mereka mendengar suara Wang San yang tidak puas. Omong kosong, siapa yang mengeluarkan sampah seperti itu? Kerumunan orang mengikuti pandangannya dan melihat 18 senjata eliksir. Senjata-senjata eliksir ini memancarkan cahaya redup. Total ada 18 senjata eliksir, dan semuanya memiliki gaya yang berbeda, mewakili 18 jenis senjata yang berbeda. Kualitas senjata eliksir ini jelas lebih baik daripada senjata eliksir biasa. Orang-orang yang menggunakan senjata eliksir jelas tergerak ketika melihat 18 senjata eliksir ini. Namun, senjata ajaib seperti itu hanyalah sampah di mata Wang San. Kerumunan itu marah, mengira Wang San pamer lagi. Namun, ketika pandangan mereka beralih ke samping, mata mereka mulai bersinar. Cahaya di mata mereka sama dengan cahaya yang dipancarkan oleh 10 senjata eliksir di depan mereka. Meskipun mereka dipisahkan oleh formasi, mereka dapat merasakan bahwa senjata eliksir ini luar biasa. Selain itu, keterampilan menempa mereka telah mencapai puncak kesempurnaan. Mereka telah mencapai puncak senjata eliksir. Ada banyak kultifator inti primordial tahap akhir di antara kerumunan. Mereka tentu tahu apa yang baik untuk mereka. Ketika 10 senjata eliksir premium memasuki mata mereka, banyak dari mereka mulai bernapas dengan cepat. Senjata eliksir yang bagus dapat memaksimalkan kekuatan tempur seseorang. Tidak seorang pun dapat menahan godaan senjata eliksir yang kuat. Kedua puluh delapan senjata eliksir itu diletakkan di sana dengan tenang di hadapan orang banyak. Mereka hanya dipisahkan oleh sebuah formasi, tetapi mereka begitu dekat sehingga terasa seperti berada di sisi lain dunia. Kerumunan hanya bisa melihat, tetapi tidak bisa menyentuh mereka. Mereka sangat tidak puas. Namun, ini bukanlah akhir. Tepat ketika mereka mengira bahwa pengerjaan 10 senjata eliksir ini telah mencapai puncak kesempurnaan, mereka melihat dua senjata eliksir lagi di samping mereka. Ini adalah senjata eliksir yang disebut keluarga Liu sebagai senjata eliksir tingkat tertinggi. Senjata ini berada di urutan kedua setelah senjata fondasi mereka. Cahaya yang cemerlang menutupi seluruh cahaya di mata orang banyak. Tekanan yang dipancarkan senjata eliksir secara alami membuat mereka merasa sangat tertekan meskipun mereka dipisahkan oleh formasi. Itu membuat mereka panik dan merasa tercekik. Dalam sekejap, kerumunan itu tercengang. Selain itu, tidak ada yang lain di mata mereka kecuali dua senjata eliksir tingkat tertinggi ini. Dentuman, dentuman, dentuman. Tiga suara gemetar tiba-tiba terdengar. Beberapa kultifator inti primordial secara tidak sengaja menyentuh formasi tersebut dan langsung terpental kembali oleh perisai cahaya yang dibentuk oleh formasi tersebut. Suara itu terdengar dari lantai tiga. Saat itulah kerumunan yang tercengang itu kembali sadar. Mereka menyadari bahwa mereka tanpa sadar telah berjalan di depan formasi itu. Jika mereka melangkah lagi, mereka akan memicu formasi itu. Semuanya, tempat ini dilindungi oleh formasi. Kalian hanya bisa melihatnya tetapi tidak bisa menyentuhnya. Wang San mengingatkan mereka dengan ramah. Namun, rasa puas di matanya sama sekali tidak tersembunyi. Kelompok dan elemental menatap dan bing, tidak dapat mengalihkan pandangan mereka untuk waktu yang lama. Seolah-olah mereka sedang melihat kecantikan telanjang yang sempurna. Hanya setelah Wang San berulang kali mengingatkan mereka, mereka dengan enggan mundur. Namun ekspresi itu seolah-olah dia telah ditinggalkan oleh orang yang dicintainya. Dua senjata pil tingkat tertinggi, tanpa diragukan lagi, menggerakkan hati orang banyak. Hati dan pikiran mereka benar-benar terguncang, dan bukan sekadar terguncang ringan. Keserakahan dan keinginan di mata mereka tidak bisa lagi disembunyikan. Jika memungkinkan, mereka tidak keberatan segera menghancurkan formasi dan merebut harta karun itu. Mereka awalnya mengira bahwa dua armor pil kelas atas adalah batas keterkejutan mereka. Namun, saat mereka terus mengamati, keterkejutan mereka terus bertambah. Lima armor kelas atas adalah sumber keterkejutan mereka. Mungkin para elemental dan biasa tidak akan dapat melihat apa yang istimewa dari armor ini, tetapi para elemental dan akhir ini dapat melihatnya. Selain itu, mereka dapat melihatnya dengan jelas. Armor ini juga merupakan armor pil defensif yang telah disempurnakan hingga mencapai puncak kesempurnaan. Nilainya tak terukur. Melihat armor pil ini, para elemental dan benar-benar tercengang. Fondasi Zichen telah meyakinkan mereka. Tepat pada saat ini, seruan terdengar dari samping. Para elemental dan yang tidak tahu apa-apa telah menemukan item yang bagus. Perut lapis baja tujuh warna adalah kebanggaan keluarga Liu. Itu adalah senjata pil pertahanan tingkat tertinggi. Kelompok elemental dan yang tadinya enggan mengalihkan pandangan dari armor itu, kini tidak lagi bergerak ketika melihat perut armor tujuh warna itu. Mereka tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Penampakan perut berlapis tujuh warna bagaikan palu berat yang menghantam jantung mereka dengan kejam. Atau mungkin karena mereka tersengat listrik sehingga mereka tidak bergerak, seolah-olah mereka telah membatu. Namun, mata mereka bersinar dengan keserakahan dan keinginan. Mampu menyempurnakan armor pil pertahanan hingga tingkat seperti itu adalah sebuah keajaiban. Mungkin hanya dewa yang bisa menyempurnakan item sesempurna itu. Dari pil armor yang ofensif hingga pil armor yang defensif, item yang begitu indah dan sempurna sudah cukup untuk meyakinkan semua orang. Tentu saja, ini termasuk kelima penguasa. Pada saat ini, semua orang memiliki pikiran yang sama. Bagaimana mereka bisa mendapatkan armor pil ini? Haruskah mereka menyerang mereka dengan paksa, menegosiasikan pembelian, atau memanggil patriar keluarga mereka? Terlebih lagi, pil armor dengan kualitas tertinggi jelas sangat menarik bagi patriark. Apa yang terjadi? Bukankah barang-barang ini seharusnya diletakkan di lantai dua? Suara Wang San terdengar sekali lagi. Baru pada saat itulah kerumunan yang ketakutan itu terbangun. Pada saat ini, seorang kultifator inti dan muncul dari kegelapan dan berkata dengan hormat, ini adalah ide Tuan Wang Kiong. Dia berkata bahwa barang-barang ini akan dilelang pada waktunya, jadi kami menggabungkannya. Lelang? Apa yang dilelang? Wang San bingung. Ini adalah pil armor ofensif dan pil armor defensif. Saat pertanyaan dan jawaban dipertukarkan, ekspresi para kultifator lainnya berubah. Zichen memilih untuk melelang barang-barang berharga tersebut daripada menyimpannya. Wang San menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Semua orang terdiam. Mereka semua berpikir tentang cara menawar barang-barang ini. Selain itu, semua orang tampak khawatir. Jelas, mereka tidak membawa banyak kekayaan kali ini. Sebelumnya, armor pil hanya untuk dilelang dan tidak mewakili semua item di lantai tiga. Namun, dalam tur berikutnya, mereka benar-benar menyaksikan kekayaan Zichen. Semua orang tahu bahwa Zichen telah memperoleh banyak hal di medan perang kuno. Dikatakan bahwa dia telah membunuh banyak binatang purba. Oleh karena itu, kekayaan terbesarnya adalah seri binatang purba. Semua orang sudah menduganya. Namun, ketika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka kembali tercengang. Jumlah darah esensi binatang purba di tingkat ketiga sebenarnya lebih banyak daripada tingkat kedua. Melalui formasi, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa jumlah darah esensi binatang purba di tingkat ketiga jauh lebih banyak daripada tingkat kedua. Ya ampun, banyak sekali seri binatang purba. Ini tidak bisa dipercaya. Berapa banyak binatang purba yang dibunuh Zichen di medan perang kuno? Tulang-tulang binatang buas dan kulit-kulit binatang buas memancarkan cahaya yang sangat terang. Kelas binatang buas purba itu pasti sangat tinggi. Terlebih lagi, jumlah mereka di sini sangat banyak. Seruan terdengar terus-menerus. Semua orang tercengang oleh pemandangan itu dan hampir menempel di tepi formasi untuk menonton. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidaksabaran. Seolah-olah ada gunung emas yang diletakkan di depan mereka tetapi mereka tidak dapat menyentuhnya. Seperti orang lapar yang melihat meja perjamuan tetapi tidak dapat memakannya. Perasaan bisa melihat tetapi tidak bisa menyentuh ini akan membuat mereka gila. Semuanya, tur keperbendaharaan sudah berakhir. Ikuti aku ke balai warisan. Wang San berkata dengan bangga ketika melihat reaksi semua orang. Ketika dia mengatakannya untuk ketiga kalinya, orang banyak itu dengan enggan mengalihkan pandangan. Mereka tidak mau, sangat tidak mau. Melihat Wang San hendak turun ke bawah, seorang kultifator eliksir realem dari pasukan penguasa tiba-tiba berkata, Wang San, seharusnya ada lantai empat di sini. Mengapa kamu tidak membawa kami ke atas? Kebanyakan orang linglung dan tidak menyadari kejadian ini. Ketika mereka mendengar suara itu, mereka mendongat dan melihat formasi yang berkedip-kedip di tangga menuju lantai empat. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa ada tingkat keempat. Barang-barang di lantai tiga sudah sangat mengejutkan mereka. Apa yang ada di lantai empat? Semua orang penasaran. Wang San menoleh dan berkata sambil tersenyum tipis, lupakan saja. Barang-barang di lantai tiga sudah membuatmu ingin merebutnya. Jika aku membawamu ke lantai empat, kau akan menyerangku secara langsung. Kata-kata Wang San tidak sopan. Jika sebelum mereka datang, mereka akan marah. Namun, setelah melihat fondasi Zichen, mereka tidak lagi marah. Sebaliknya, mereka bahkan lebih penasaran. Jelas, yang dimaksud Wang San adalah barang-barang di tingkat keempat lebih baik daripada barang-barang di tingkat ketiga. Wang San, bukankah ini agak tidak pantas? Maksud dari pemimpin pavilion Zichen adalah untuk membuka semuanya bagi kita. Jika kamu hanya membuka tingkat ketiga dan tidak membawa kita ke tingkat keempat, kamu tidak akan dapat menjelaskannya kepada pemimpin pavilion Zichen. Benar sekali, Wang San. Kau tidak bisa menentang niat pemimpin pavilion Zichen. Selain itu, kami juga sangat penasaran. Apa yang lebih berharga daripada benda-benda di lantai tiga? Semua kultifator eliksir realem tahap akhir dari kekuatan besar berkata. Mereka semua ingin naik ke level keempat. Baiklah, aku akan membawamu ke atas. Namun, aku menyarankan semua orang untuk berhati-hati karena formasi di tingkat keempat sangat agresif. Jika kamu mendekatinya dengan gegabu, kamu tidak akan bisa dipukul mundur begitu saja, Wang San memperingatkan lagi. Semua orang menganggup dan berjanji bahwa mereka mengerti. Kemudian, Wang San memegang token emas dan memimpin semua orang ke lantai empat. Begitu mereka melangkah ke lantai empat, mereka merasakan aura yang menindas dan berbahaya di udara. Jumlah benda di sini relatif lebih sedikit. Apa yang mereka lihat masih seri binatang kuno. Namun, seri binatang kuno kali ini jelas berada pada level yang lebih tinggi. Meskipun mereka dipisahkan oleh formasi, mereka masih bisa merasakan tekanan yang menyesatkan, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Auranya sungguh menindas dan memancarkan cahaya yang sangat terang. Berapa level darah esensi binatang purba ini? Ini hanyalah darah esensi binatang purba biasa, tetapi sebenarnya mengandung kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Ya Tuhan, ini terlalu sulit dipercaya. Semua orang berseru lagi. Namun, tak lama kemudian, para kultifator eliksir realem dari pasukan utama menyadari level darah esensi. Salah satu dari mereka berseru, darah esensi yang sangat ajaib. Ini tidak mungkin selevel dengan serigala pemakan langit, kan? Saat serigala pemakan langit disebutkan, ekspresi semua orang berubah. Ini karena ketika medan perang kuno membuka lorong, binatang kuno tingkat raja muncul. Serigala pemakan langit pernah membunuh seorang kultifator alam eliksir tahap akhir dengan satu serangan. Itu pasti level serigala pemakan langit. Pasti begitu. Tak lama kemudian, para kultifator alam eliksir dari kekuatan-kekuatan besar mengonfirmasinya. Darah esensi binatang purba memancarkan aura yang menindas. Meskipun sangat kuat, namun tidak membuat semua orang merasa terancam. Aura ini datang dari sumber lain. 680 Banyaknya darah, tulang, dan kulit binatang purba yang sebanding dengan serigala pemakan langit telah mengejutkan para ahli. Namun, binatang purba ini hanya mengeluarkan perasaan tercekik dan tidak memberikan rasa bahaya apapun. Sumber bahaya yang sebenarnya adalah pedang. Pedang panjang yang memancarkan cahaya terang dan aura yang menakutkan. Aura berbahaya itu berasal dari pedang panjang. Saat kerumunan melihat pedang panjang itu, keterkejutan muncul di wajah mereka untuk pertama kalinya. Ini, ini. Melihat pedang panjang itu, semua orang tidak percaya. Ini karena mereka bisa merasakan aura yang melampaui alam inti dari pedang panjang itu. Ya ampun, ini adalah eksistensi yang melampaui senjata eliksir. Terdengar suara tertahan karena terkejut terus-menerus. Keterkejutan orang banyak telah mencapai puncaknya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pavilion manusia surgawi yang baru didirikan akan memiliki benda seperti itu. Kekhawatiran Wang San sebelumnya tidak perlu. Terlepas dari apakah itu esensi darah binatang purba atau pedang panjang, keduanya berada di luar pengetahuan mereka. Meskipun mereka sangat terkejut, mereka tidak berani bermimpi memilikinya. Hal itu karena benda-benda tersebut sudah berada di luar pengetahuan mereka. Oleh karena itu, ada lebih banyak ekspresi terkejut di lantai empat. Namun, mereka tidak bertindak berlebihan. Tentu saja, ini juga karena peringatan Wang San sebelumnya. Ketika orang-orang keluar dari pavilion harta karun, mereka masih merasa seperti berada dalam mimpi. Sulit membayangkan bahwa pavilion harta karun biasa akan memiliki begitu banyak barang yang menggoda. Para ahli hanya bisa menghela nafas dan merasa iri. Namun, mereka tidak berani memiliki pikiran yang tidak pantas. Ini karena ada eksistensi yang melampaui alam inti di pavilion manusia surgawi. Begitu eksistensi seperti itu memiliki fondasi yang melampaui senjata eliksir, mereka akan menyapu semuanya. Hanya para penguasa yang berani memiliki pikiran seperti itu. Mereka sudah berpikir apakah mereka harus mempertimbangkan untuk bekerja sama untuk menaklukkan tempat ini setelah melihat balai warisan. Ini karena barang-barang di sini sepadan. Ayo pergi, ikuti aku ke balai warisan, kata Wang San sambil memimpin jalan. Berdengung. Tiba-tiba, langit bergetar hebat. Kemudian, awan berputar dan aura pembunuh melonjak. Aura pembunuh ini sangat mengerikan. Kerumunan kultifator langsung mengubah ekspresi mereka. Mereka menatap langit dan melihat sinar dingin berkelap-kelip di antara awan yang bergulung-gulung. Suara gemerincing terdengar terus-menerus. Apa yang terjadi? Mengapa ada aura pembunuh yang begitu kuat? Wang San mengangkat kepalanya dan menatap langit. Senyum dingin muncul di wajahnya. Huff, beraninya kau menerobos masuk ke dalam formasi. Kau mencari kematian. Apa, teman kecil Wang San? Apakah kamu mengatakan bahwa seseorang telah menerobos masuk ke dalam formasi? Teriakan terkejut terdengar dari samping. Itu belum tentu manusia. Itu mungkin binatang buas. Tapi apapun itu, aku yakin itu tidak akan keluar hidup-hidup. Wang San mencibir lagi. Ledakan. Di dalam area yang ditutupi oleh Rune, tiba-tiba terjadi getaran energi yang kuat. Karena getaran itu, seluruh pavilion barbar surgawi bergetar. Boom, boom, boom. Getaran itu terus terdengar, dan semakin kuat. Keberadaan yang terperangkap dalam susunan itu menyerang susunan itu dengan sekuat tenaga, mencoba untuk keluar. Ahli macam apa yang berhasil menerobos formasi itu? Niat membunuh yang terpancar dari formasi itu adalah sesuatu yang tidak berani dihadapi oleh para ahli primal kor tahap akhir. Namun, pada saat ini, keberadaan di dalam formasi itu berhadapan langsung dengan formasi itu. Bukan saja dia tidak terbunuh, dia bahkan memiliki energi untuk menyerang formasi itu. Jelas, kekuatannya sangat mengerikan. Setelah keterkejutan awal melihat keberadaan yang begitu kuat menyerang formasi, banyak ahli inti primal memasang ekspresi mengejek di wajah mereka. Jelas bahwa pihak lain sedang mencari masalah dengan pavilion barbar surgawi atau hanya mencoba mempermalukan mereka. Mereka senang menonton pertunjukan dan melihat bagaimana pavilion barbar surgawi akan menangani masalah ini. Namun, di tengah getaran yang terus-menerus, pemimpin pavilion, Zichen, tidak muncul. Bahkan wakil pemimpin pavilion, Wang Kiong, tidak muncul. Wang San masih tersenyum dingin, seolah-olah dia sangat percaya diri dengan formasi tersebut. Buka, suara lama terdengar dari formasi. Kemudian, energi yang lebih bergejolak melonjak keluar, menyebabkan pavilion barbar surgawi bergetar. Mendengar suara ini, ekspresi beberapa penguasa berubah sedikit. Jelas bahwa mereka telah mengenali pemilik suara ini. Itu adalah suara leluhur tua. Mereka telah tiba dan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan formasi tersebut. Namun, tidak seorang pun dari pavilion barbar surgawi muncul, seolah-olah mereka tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Namun, saat serangan menjadi lebih kuat, getarannya telah menyebar ke seluruh pavilion barbar surgawi. Di bawah pengaruh formasi tersebut, seluruh pavilion berguncang seolah-olah sedang mengalami gempa bumi. Beraninya kau menerobos masuk ke pavilion barbar surgawi. Kau sedang mencari kematian. Tepat ketika semua orang merasa bahwa pavilion barbar surgawi berguncang hingga batasnya dan formasi itu akan runtuh kapan saja, sebuah suara terdengar dari aula barbar surgawi. Kemudian, sesosok tubuh bergegas keluar dan terbang ke langit. Apa itu? Dia makhluk kecil yang bisa terbang. Tidak mudah bagi seseorang untuk muncul di pavilion barbar surgawi, tetapi sebenarnya seseorang yang bisa terbang. Hal ini membuat banyak orang terbelalak. Keberadaan yang telah melampaui alam inti primal menyerang formasi, tetapi seseorang yang bisa terbang dikirim untuk menghadapi musuh. Dalam benak semua orang, Zichen tidak memiliki siapapun yang bisa dia gunakan. Namun, orang yang terbang di langit sudah bergerak. Dia mulai membentuk segel dengan tangannya dan merapal mantra spiritual. Kemudian, gelombang energi bergabung ke dalam kehampaan. Berdengung. Setelah energi itu mendarat, langit bergetar untuk terakhir kalinya. Kemudian, langit menjadi sunyi dan tidak bergetar lagi. Niat membunuh dan getaran di langit masih ada, tetapi tanah tidak lagi bergetar. Seolah-olah seluruh pavilion barbar surgawi telah menjadi gunung suci dalam sekejap. Itu bukan sesuatu yang bisa diguncang oleh kekuatan manusia. Setelah menstabilkan pavilion barbar surgawi, Yukong membuat segel dengan tangannya lagi. Kali ini, pihak lain mulai mengendalikan formasi. Niat membunuh di langit, yang sudah mengerikan, menjadi lebih padat. Kemudian, saat suara nyaring terdengar, gelombang serangan energi terwujud menyerbu ke dalam formasi. Buka, buka, buka. Teriakan keras terdengar dari formasi itu. Lima gelombang energi dahsyat bergejolak, mencoba menghancurkan formasi itu. Namun, setelah seseorang mengendalikan formasi itu, serangan dalam formasi itu menjadi semakin kuat. Serangan itu berubah dari proaktif menjadi pasif. Kelima orang dalam formasi itu secara alami adalah lima leluhur dari para penguasa. Setelah mereka berlima memurnikan esensi darah binatang kuno, kekuatan mereka sedikit banyak meningkat. Mereka pikir mereka memenuhi syarat untuk menantang kura-kura tua itu. Oleh karena itu, mereka datang kali ini untuk menunjukkan kekuatan mereka kepada pihak lain. Mereka ingin memasuki formasi dan menghancurkannya. Namun, mereka tidak menyangka formasi itu begitu luar biasa. Mereka telah menyerangnya begitu lama, tetapi tidak ada reaksi sama sekali. Meskipun pavilion barbar surgawi terguncang, mereka berlima tahu bahwa itu hanya gemuruh. Itu tidak berpengaruh apapun untuk menghancurkan formasi. Selain itu, serangan energi dalam formasi itu tampaknya tidak ada habisnya. Mereka tidak dapat menghancurkannya sepenuhnya. Oleh karena itu, mereka berlima terjebak total. Di pavilion barbar surgawi, Zichen duduk di kursi utama, sementara Wang Kiong duduk di kursi kedua. Biksu dan yang lainnya hadir. Seseorang mencoba menghancurkan formasi, tetapi Zichen dan yang lainnya tidak keluar. Mereka membiarkan Elefe Peng mengendalikan formasi untuk melawan musuh. Orang-orang tua ini benar-benar tidak tahu terima kasih. Mereka hanya mengambil keuntungan kita untuk sementara waktu, dan sekarang mereka ingin mengancam kita, kata Mom dengan tidak senang. Para penguasa memang hina. Di mata mereka, yang ada hanyalah keuntungan, bukan persahabatan, kata Wu Liu. Dengan bantuan urat nadir roh bawah tanah, Elefe Peng dapat melepaskan kekuatan penuh formasi tersebut. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk membunuh kelima orang ini. Haruskah kita melakukannya? Mata Wang Kiong tiba-tiba menjadi tajam. Jelas bahwa dia juga marah pada perilaku para penguasa. Di kursi utama, Zichen merenung sejenak dan berkata, jika kita membunuh mereka berlima, para penguasa pasti akan menjadi gila. Selain itu, ada lebih dari lima eksistensi yang kuat di klan mereka. Kita baru saja membangun pavilion dan fondasi kita tidak stabil. Di masa depan, kita perlu bergantung pada sumber daya di sini untuk berkembang. Oleh karena itu, kita hanya perlu memberi mereka pelajaran. Tidak perlu membunuh mereka. Semua orang menganggup ketika mendengar ini. Tumi hanya mengatakannya karena marah. Seekor naga yang kuat tidak dapat menekan seekor ular di wilayahnya sendiri. Selain itu, pavilion barbar surgawi belum menjadi naga yang kuat. Baguslah kalau semua pasukan ada di sini. Bukankah mereka ingin menjatuhkan kita? Itu bagus. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memperingatkan mereka. Suara Zichen menjadi dingin. Kemudian, Elefe Peng mendengar transmisi suara Zichen. Elefe Peng, gunakan semua kekuatanmu untuk mengendalikan formasi. Namun, jangan bunuh orang-orang tua ini. Buat mereka sengsara semampunya. Di udara, Elefe Peng menganggup ketika mendengar ini. Ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin saat dia berteriak pada formasi, beraninya ke bersikap kejam di pavilion barbar surgawi. Mati saja. Saat kata-katanya yang dingin itu jatuh, segel tangan Elefe Peng terbentuk lagi. Kali ini, ia melepaskan kekuatan penuh formasi tersebut. Formasi pengunci roh di bawah tanah diaktifkan. Energi dari urat roh bawah tanah melonjak keluar terus-menerus dan bergabung dengan formasi. Lebih jauh lagi, pada saat ini, seluruh pavilion barbar surgawi telah menjadi satu dengan formasi tersebut. Denyut nadi spiritual bawah tanah melonjak keluar, dan bahkan lebih banyak kekuatan spiritual menghilang. Ki spiritual di seluruh area menjadi lebih padat, dan telah berubah dari keadaan berkabut menjadi keadaan cair. Bahkan lebih banyak energi dari urat nadi roh disalurkan ke dalam formasi. Kekuatan formasi tersebut secara paksa ditingkatkan oleh Elefe Peng hingga batas yang dapat ia kendalikan saat itu. Niat membunuh yang mengerikan menyebar dari formasi, menyebabkan semua orang di pavilion barbar surgawi mengubah ekspresi mereka. Mereka berada di luar formasi, tetapi mereka bisa merasakan aura yang berbahaya. Itu seperti ketika mereka berhadapan dengan fondasi yang kuat. Jika mereka berada dalam formasi saat ini, mereka bahkan tidak berani memikirkan niat membunuh yang mengerikan seperti apa yang akan mereka hadapi. Selama mereka masuk, mereka akan dibunuh oleh formasi itu. Suara tua itu terus bergema dalam formasi itu. Energi yang mengerikan mulai menyebar. Namun, kali ini, mereka bahkan tidak bisa bertahan secara pasif. Setelah formasi diaktifkan sepenuhnya, niat membunuh harus dilawan dengan sekuat tenaga, meskipun mereka telah melampaui alam inti. Selain itu, setelah beberapa serangan, mereka tidak hanya menghabiskan banyak energi, tetapi juga banyak luka muncul di tubuh mereka. Namun, formasi di sini tidak mengeluarkan energi apapun. Selain itu, seiring elefepeng semakin mengenalnya, kekuatannya pun menjadi semakin kuat. Dalam waktu kurang dari 15 menit, kelima orang dalam formasi yang telah melampaui alam inti tidak dapat lagi menahannya. Mereka terpaksa berkumpul dan bergabung untuk bertahan. Luka-luka di tubuh kelima orang itu semakin banyak. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Mereka yang berdiri di puncak tanah kekacauan, benar-benar dapat merasakan aura kematian di bawah formasi seperti itu. Seiring berjalannya waktu, aura itu semakin dekat dan dekat. Seolah-olah aura kematian telah mengelilingi mereka dan dapat merenggut nyawa mereka kapan saja. Berdengung.